Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu peserta webinar yang saya banggakan Marilah kita panjatkan puji syukur Karena pada saat ini hari ini kita bisa berjumpa lagi disini Dalam keadaan dari Alhamdulillah kita semua Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini Manfaat buat kita dan manfaat buat anak-anak kita Bapak-Ibu peserta webinar yang saya hormati Kali ini kita tidak ada sambutan-sambutan Sehingga acaranya langsung Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Uga Patriaso Seperti itu Ya Kepada Pak Uga Saya bersihkan Baik terima kasih Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah hadir Selamat pagi Semangat pagi Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baiklah kita akan melanjutkan Webinar ya acara pembinaan yang kemarin Untuk mencoba Praktikum lagi Kali ini ada beberapa materi juga yang akan saya tunjukkan Ya diantaranya Melanjutkan Reaksi redox Seperti biasa Ketika kita berbicara satu materi Maka tidak akan terjadi materi yang lain Terutama Kalau kita ini berbicara mengenai kimia unsur Itu tidak akan terlepas dari KD-KD yang lain Ketika kita berbicara Sifat-sifat kimia unsur Atau sifat-sifat unsur dalam Berbagai macam Reaksi Baik sifat fisika atau kimia Terutama sifat kimianya Tentu kita akan terkait dengan berbagai materi Diantaranya KD-KD Atau perubahan entalpi Itu tidak otomatis terkait Karena apa? Karena ketika kita berbicara sifat kimia Dari unsur Maka akan kita bicarakan reaksi kimia Reaksi kimia tentu saja akan Terkait dengan berbagai macam tanda-tanda Yang menyertai prosesnya Antara perubahan warna Perubahan suhu Pembentukan gas Pandapan dan sebagainya Jadi ketika kita berbicara kimia Itu tidak terlepas Terlepas dari bab-berbab Kalau kita masih melihat bahwa Bab-berbab kimia itu terlepas Seolah-olah masing-masing Maka kita perlu dikaji ulang Artinya kita perlu menguasai materi kimia Contoh yang selalu saya kemukakan Tentang reaksi redog Kenapa reaksi redog itu yang sering dibicarakan Di dalam printer Karena reaksi itu Sebetulnya Kalau ada reduksi maka ada oksidasi Nah sementara reaksi redog itu Seolah-olah reaksi khusus Dimana ada reduksi dan oksidasi Kemudian disetarakan dalam kondisi asam dan basah Begitu seterusnya Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan Nah kemarin kita sudah melihat Ada reaksi antara H2O2 dan KMn64 Jadi H2O2 dan KMn64 itu Direaksikan menghasilkan gas oksigen Nah berikut Hari ini kita akan mencoba Kedua bahan tersebut Tetapi hasilnya lain Nah apakah Kedua-duanya reaksi redog yang berbeda Atau Ada reaksi redog yang lain Atau bukan reaksi redog Nah disini Kalau kita hanya berkutat pada penyetaraan Reaksi saja Kita tidak paham apa itu Yang tadi saya katakan Jadi akan saya Ulangi itu nanti di hari ini Nah kemudian Sebagai demo pertama Untuk menambah semangat Ya akan saya Tunjukkan yang kemarin Yaitu Reaksi Punggorea Kaliumplorat Tetapi Kemarin kita tunjukkan Kaliumplorat dengan beberapa Jenis reaksi Ada yang dibakar dulu Ada yang diberi Permen Ada yang diberi Gula pasir Ada yang diberi Panas Ada yang diberi Katalis Kan gitu kemarin Kaliumplorat Dipanaskan Diberikan karbon Arak Kaliumplorat Dipanaskan Direaksikan dengan Sulfur Kemudian Direaksikan dengan Permen Direaksikan dengan Apalagi Ayo Ayo Nah Terus sehari sudah lupa Lima Sumpah Diberi reaksi Dan Kita akan menuju Ratusan Akan Akan saya ulangi Kaliumplorat Yang diberi Kalis Yaitu dengan Asam Sulfur Tanpa Dipanaskan Tapi dia harus Disampur dulu Dengan gula Kaliumplorat Dengan gula Gula pasir Yang paling mudah Kita campur Kita aduk Itu tidak terjadi Reaksi Kecuali Diberi katalis 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 Yang akan saya Gunakan Asam Sulfur Kita berbicara Mengenai KD apa Yaitu Pengorean Kaliumplorat Menjadi Oksigen Cair Lalu Oksigen Cairnya Reaksi Dengan Gula Itu KD apa Sekarang Akan saya Integrasikan Dengan kanda yang lain Yaitu hukum dasar Hukum dasar Tentang Gaya Lusak Ya Jurnalnya hukum Gaya Lusak Bagaimana itu Bisa diintegrasikan Nah itulah Kimia Tidak akan Terputus Sampai disitu Hukum dasar Kimia Gaya Lusak Itu Apa Biasanya hanya Bercerita tentang Perubahan Suhu Dan Kanan Pada polomu tetap Itu inti Pada polomu tetap Terjadi Perubahan suhu Dan tekanan Dimana Kedua-duanya Berbanding lurus Tekanan naik Suhu naik Kanan turun Suhu turun Tapi polomunya Yang tidak Berubah P1 P1 Per T1 Sama dengan P2 P2 Per T2 Itu di Coret Polomunya Itu katanya Coret Coret Mudah saja Coret Coret Tinggal P1 Per T1 Sama dengan P2 Per T2 Apalkan ya Anak Nanti ada soal Berapa Cukup Dan Terusnya Siswanya belum pernah Lihat percobaannya Soal Mengerti gak? Belum Kasih lagi Ini soal kedua Mengerti belum? Belum Kasih soal ketiga Dan seterusnya Akhirnya siswa itu Bunci sama kimia Karena bukan Bukan yang menarik Yang dilihat Tetapi Soal dan rumus Soal dan rumus Itu harus Dikerjakan siswa Harus dikuasai siswa Tapi Kita harus Memberikan stimulan juga Supaya Senang Mengerjakan Nah Ingat kembali Punggai Lusak Akan saya hubungkan dengan Reaksi yang kemarin Yaitu Bagaimana Kalionklorat Menghasilkan kalor Berhubungan dengan Materi Perubahan NKP Dan Bagaimana Kalionklorat Menghasilkan kalor itu Mempengaruhi Kanan dan suhu Sehingga Berlaku Laku Gail Lusak Ini sudah Selesiapkan Sebagai demo Bapak Ibu Boleh mencoba Tidak juga Tidak apa-apa Paling tidak Sudah tahu Bagaimana itu Tanda-tanda reaksi Di dalam Kimia Jadi Saya ulangi Perubahan Suhu Perubahan warna Ada endapan Apakah itu Real Atau Hayalan Nah Saya tanya dulu Itu sebetulnya Peristiwa nyata Atau Hanya Hayalan Coba ada yang Mau jawab Perubahan Tadi Suhu Perwarna Perbentuk gas Endapan Itu sebetulnya Nyata Atau Hayalan Nah Bapak Ibu bisa jawab Ya Nyata Atau Hayalan Saya yakin Semuanya Menjawab Nyata Tapi dalam proses Pembelajarannya Apakah Nyata Atau Hayalan Apakah Bukti Atau Cerita Ya Sangat Disayangkan Kalau kita Hanya Bercerita Saja Tentang Warna Karena Ibu-ibu Suka Menggunakan Berbagai Macam Warna Perubahan Warna Diceritakan Seperti kita Menceritakan Suatu Sinetron Perubahan Suhu Juga Diceritakan Nah Itu yang Saya ingin Bagaimana lah Pembelajaran kimia Di Indonesia Ini Berubah Baik Saya ulangi Disini Disini Sudah saya siapkan Yang kemarin Yaitu Klorat Dengan gula Pasir Aduk Berbanding Satu Bagaimana Kalau kelebihan gula Tidak apa-apa Bagaimana Kalau gulanya Lebih sedikit Tidak apa-apa Terlalu Fokus Kepada Yang kemarin Kita buat Yaitu Kalim klorat Dengan gula Kemudian Akan kita Berikan Katalis Tetapi Hasil Pembakarannya Ini Akan Saya tutup Betul Inilah yang disebut Polume Tidak Berubah Dari Keadaan Sebelum Sudah Reaksi Polumenya Tetap Sebesar Ini Sebesar Gelas Ukur Nah Ini Tidak Akan Berubah Nah Inilah yang Sebut Para Polume Tetap Jadi Saya ulangi Apa itu Polume Tetap Secara Sederhana Dari Dua Keadaan Sebelum Bereaksi Dengan Sesudah Bereaksi Polumenya Kan tetap Ini Sebesar Ini Yaitu 500 Milli Nah Bagaimana Sebelum Reaksi Bagaimana Hubungan Suhu Dan Tekanan Ini Sederhana Kalau Bapak Ibu Tidak Punya Ini Pakai Botol Botol Yang Besar Syukur Syukur Kalau punya Botol Yang Besar Tetapi Ada Wadah Yang Bisa Masuk Kedalam Mulutnya Ini Kecil Juga Gak Apa Yang penting Bisa Masuk Ada Yang Belum Paham Kemudian Reaksi Ini Akan Berlangsung Seperti Kemarin Itu Cepat Tetapi Setelah Itu Kita Tutup Dengan Cepat Juga Sehingga Hasil Reaksi Terjadi Kalor Panas Bahan Bahan Yang Lain Akan Berada Di Dalam Gelas Sudah Mulai Di Piring Itu Air Biasa Bapak Ibu Yang Di bawahnya Air Biasa Kemudian Diberi Pewarna Makanan Ini Kayaknya Warnanya Warna Hijau Jadi Itu Air Biasa Yang Dikasih Pewarna Makanan Kemudian Yang Ada Di Dalam Becker Gelas Kecil Itu Isinya Kalium Klorat Dan Gula Kemudian Kemudian Setelah Itu Diposisikan Pastikan Itu Tertutup Maksudnya Gelas Ukurnya Bisa Menutup Becker Gelas Kecilnya Itu Nah Ini Tidak Aneh Jatnya Sama Seperti Kemarin Cuma Kita Gunakan Sekarang Gabungan Dengan Fisika Karena Apa Karena Gaya Lusak Itu Berhubungan Dengan Fisika Bukan Bukan Hanya Hanya Gaya Lusak Itu Adalah Masuk Lebih Masuk Ke Dalam Fisika Bahwa Di Dalam Volume Yang Tetap Terjadi Perubahan Suhu Mempengaruhi Juga Perubahan Tekanan Tekanan Naik Disebabkan Suhu Naik Tekanan Turun Disebabkan Suhu Turun Nah Itu Lebih Kepada Fisika Nah Sehingga Disini Tidak Ada Proses Perubahan Jat Baru Hanya Model Atau Perakitan Alah Fisika Oke Kita akan Mulai Ini Seperti Kemarin Terjadi Dan Dilanjutkan Oleh Proses Fisika Kalau Ibu Meninggalkan Berarti Tidak Melihat Sekarang Karena Ini Sebentar Saja Bapak Ibu Fokus Ini Pak Menambah Silahkan Katali Amati Air Yang Ada Di Piring Silahkan Melihat Selanjutannya Naik Airnya Naik Ya Bapak Ibu Naik Masuk Ke Dalam Gelas Ukurnya Suhu Tinggi Sehingga Tekanannya Tinggi Kemudian Setelah Mati Karena Oksigen Habis Oksigen Habis Maka Suhu Turun Akibatnya Tekanan Turun Kalau Tekanan Turun Disini Maka Kalah oleh Tekanan Atmosfer Sehingga Air Didorong Masuk Ke Dalam Karena Tekanan Disini Lebih Kecil Ini Dua Keadaan Dalam Kondisi Kolumor Yang Tetap Nah Air disini Berubah Naik Terus Ini Proses Hukum Gailusak Jadi Gailusak Terang Berlangsung Pada Kolumor Tetap Terjadi Perubahan Suhu Naik Sehingga Tekanan Juga Naik Kemudian Pada Waktu Yang kedua Tekanan Turun Gara-gara Suhunya Turun Akibat Tekanan Disini Turun Maka Tekanan Di luar Lebih Kuat Daripada Tekanan Di dalam Sehingga Air Terdorong Masuk Bisa Dilihat Semua Naik Kemudian Airnya Naik Masuk Airnya Masuk Ke Dalam Klas Ukurnya Semuanya Beradu Tekanan Beradu Tekanan Di mana Tekanan Di luar Dan Yang kecil Saling Beradu Sudah sama Berarti Sudah Tetap Nah Disitulah Hukum Gaya Lusak Berlaku Jadi Sudah Sudah Bukan Lakunya Kimia Itu Bercerita Mau Sampai Kapan Kimia Bercerita Kalau Mau Sepertinya Sastra Boleh saja Kimia Sejarah Kimia Sastra Jadi Belum Apa-apa Kita Sudah Menceritakan Siswa Tentang Sejarah Sejarah Hukum Gaya Lusak Diceritakan Boleh Itu Karena Itu Gaya Selanjutnya Hasil Karyanya Diceritakan Lagi Anak-anak Pada Suhu Pada Polomu Tetap Suhu Dan Tekanan Berbanding Lurus Bagaimana Sudah Hafalkan Sejarah Dan Mungkin Bisa Menjawab Soal Soalnya Apa Tentang Itu Sebutkan Bunyi Hukum Gaya Lusak Pernyataan Yang Benar Tentang Gaya Lusak Adalah Itu Terus Jadi Mulai Sekarang Mulai Ada Ada Gaya Lusak Ini Ada Pertanyaan Dari Bu Is Ada Pertanyaan Dari Bu Is Potolnya Apakah Harus Kaca Seandain Menggunakan Potol Nah Ini Karena Tadi Ada Nyala Kalau Ada Nyala Pastinya Harusnya Kaca Plastik Nanti Meleleh Bu Is Kalau Kaca Tidak Berubah Volume Kalau Plastik Itu Dia Bisa Mengembung Bisa Merubah Volume Kaca Bekasnya Sirup Mungkin Ya Nah Bapak Ibu Apabila Belum Berani Apabila Belum Berani Boleh Kita Buat Lagi Kalau Belum Berani Gunakan Ini Kalau Ini Alat Kimia Saya Yang Mencoba Membuat Ini Inovasi Dengan Reaksi Kimia Kalau Ini Sederhana Jadi Lilin Ini Dibakar Saja Sama Disimpan Di Air Lalu Ditutup Nanti Kan Suatu Saat Mati Kenapa Oksigen Habis Kalau Oksigen Habis Maka Tekanannya Berkurang Maka Air Juga Akan Air Ini Bisa Dilakukan Untuk Membuktikan Lusak Boleh Dicoba Di rumah Dibuktikan Sendiri Kalau Lilin Ini Mau Pakai Ini Juga Boleh Mau Pakai Gelas Biasa Boleh Gini Boleh Gelas Biasa Juga Biasa Pak Ini Lilin Agak Pendek Agak Pendek Kemudian Pakai Gelas Yang Das Lilin Yang Ada Di Rumah Itu Bisa Supaya Bapak Ibu Paham Tidak Harus Berpatokan Seperti Ini Mungkin Bisa Kita Cobakan Supaya Bapak Ibu Bisa Melihat Nyata Seperti Itu Kita Menggunakan Lilin Boleh Terus Alatnya Yang Untuk Penutup Jangan Jangan Labu Ukur Labu Ukur Jangan Gelas Ukur Tapi Gunakan Gelas Biasa Ini Boleh Pakai Gelas Ini Mau Pakai Yang Mana Ya Pakai Ellen Mayer Boleh Coba Ellen Mayer Yang Cuma Ini Harus Masuk Ya Apa Harus Masuk Kayaknya Lilin Perlu Dipendekkan Pak Ya Ini Kebetulan Lilin Seadanya Begini Jadi Lilin Ini Bisa Disimpan Disini Pastikan Ujung Mulut Itu Rata Ya Bapak Itu Jadi Kayak Gelas Kalau Gelas Jangan Yang Ada Sipingnya Itu Jadi Yang Rata Kayak Botong Supaya Airnya Nggak Kembali Keluar Ini Mungkin Nanti Lebih Sederhana Dan Terutama Ibu-ibu Ini Nggak Takut Seperti Budaya Juga Nggak Takut Jadi Saya Berikan Pilihan Saja Bapak Ibu Mau jadi Kuru Kimia Yang Bagaimana Dipersilakan Itu jadi Pilihan Kalau Saya Mau Biasa Biasa Boleh Saja Ini Bapak Ibu Bilinya Dinyalakan Biasa Kemudian Yang Dipiring Itu Air Biasa Ditambah Kewarna Kewarna Tentu Tentu Terimah Lalu Tutup Bapak Ibu Bisa Perhatikan Tuh Airnya Akan Naik Nah, Bapak-Ibu bisa melihat ya, airnya naik ke Elmeyer. Tuh. Pengaruh tekanan. Pengaruh tekanan. Lebih kecil. Semakin tinggi suhunya, tekanannya juga semakin tinggi. Ketika dia mati, karena oksigennya habis, ya kan? Maka suhunya berkurang. Akibatnya tekanannya juga berkurang. Maka dengan demikian, seperti tadi halnya, maka tekanan atmosfer akan mendorong. Sehingga air naik ke sini. Nah, ini ada. Mungkin di Youtube juga ada. Boleh. Cuma yang tadi itu kan baru saya yang mencoba berinovasi. Silahkan cari di Youtube yang model saya tadi kan nggak ada. Kalau ini, ada. Nah, ini cenderung ke fisika. Tetapi kimia boleh. Karena di sini reaksi kimianya kan hampir tidak ada. Hanya ada pembakaran sumbu, ya. Tapi di sini tidak ada reaksi kimia. Hanya proses perubahan tekanannya ada. Ini gaya lusak juga. Yang mana yang mau dikerjakan, silakan. Mau yang ini, mau yang di video, dan memperkenalkan prosesnya apa, hubungannya dengan hukum gaya lusak, nah udah, kirim videonya. Linknya upload ke Youtube. Itu juga bisa mengenai 12 jam. Ini bisa jadi alternatif pilihan, Bapak Ibu. Yang kemarin atau hari ini. Hari ini, ini yang mudah. Ini juga bisa digunakan untuk tugas terstruktur. Bisa menjadi pilihan, ya. Walaupun sederhana, ini bisa diskusi. Mengapa apinya mati? Dan mengapa air bisa naik? Ada reaksinya, Pak Ugan, namun sedikit. Tadi ada proses pembakaran di sini. Pembakaran sumbu. Pembakaran sumbu dan pembakaran buat... Apinya habis, sehingga pembakarannya mati. Itu bisa dijelaskan secara kimia. Hanya kalau yang saya tadi lebih jelas bagaimana reaksi gabungan antara redox, entalpi, dan sebagainya, kan. Jelas sekali. KD-KD itu terintegrasi dengan spektakuler, gitu. Jadi kalau bikin teritu kan saya selalu membuat sesuatu yang berbeda. Ya, sebut-sebut bisa spektakuler. Dengan bahan yang ada bisa wah, begitu. Tidak standar-standar saja. Nah, ini bisa dipahami. Jadi, saya ulangi. Bunggai lusa, kemudian perubahan entalpi, kemudian dekomposisi. Namanya pengurean KCL-O3 dengan panas, dengan katalis, menggunakan asam, yaitu menghasilkan KCL. Berarti ada berapa kode yang bisa di sini. Nah, itu dia. Berikutnya, setelah ini, kita akan juga masuk ke beberapa reaksi redox. Ini sudah bisa dipahami, ya. Lai kalau bisa dipahami ini. Ya, insya Allah sudah, Pak. Ini sederhana, simpel, dan tidak menakutkan untuk... Menakutkan, tidak menghabiskan waktu. Tidak berbicara praktikum itu begini, begini, begini. Enggak. Praktikum di rumah dengan mudah saja. Jadi, tidak ada pikiran. Harus begini. Waduh, tugas terstruktur ini saya sibuk. Cuma begini saja kan bisa sambil lewat. Sambil makan, sambil makan roti. Bikin lilin. Selesai. Jadi, begitu. Oke. Ya, berikutnya, kita akan lanjut ke... Masih redox. Perubahan warna itu bisa redox, bisa asam basah, dan lain sebagainya. Nah, perubahan warna juga menandai bagaimana proses kimia terjadi. Kemarin, kita sudah belajar mengenai redox SO2 dengan KMN4. Ya, masih ingat SO2 dengan KMN4? Masih ingat apa masih rupa? Bagaimana KMN4 menjadi tidak berwarna ketika bertemu dengan gas SO2? Gas SO2 dari mana? Dari struktur dan oksigen yang dibakar. Maka terjadi SO2 masuk ke kalimbermangana, kemudian tidak berwarna. Itu menunjukkan banyak perubahan MN, Nabilog MN dari 7 ke 2. Kemudian juga kita kemarin sudah belajar bagaimana mengoreikan H2O2 menjadi oksigen dengan menggunakan katalis. Value permanganan. Apakah itu termasuk reaksi redox? Kemarin, mengasihkan oksigen, kemudian digunakan katalis KMN4, H2O2 terkurang menjadi H2O dan O2. Apakah itu termasuk reaksi redox? Kemudian, yang selalu kita bicarakan bahwa reaksi redox disetara. Selalu, ketika ada reaksi redox, guru-guru siap-siap penyetaraan reaksi redox dalam suasana asam dan suasana basah. Kemarin kan tidak ada asam dan basah. Berarti bukan reaksi redox. Tidak ada asam dan basah kan. KMN4 sebagai katalis pada H2O2. Bagaimana menyetarakan dalam suasana asam dan suasana basah? Sampai saat ini, di grup juga belum ada yang menjawab dengan pasti. Karena semuanya mungkin ragu-ragu. Dan pada tingkat lanjut, akan saya tunjukkan reaksi redox dengan cepat, durasinya 4 detik, 5 detik. Reaksi redox dengan cepat, durasi 5 detik, tanpa suasana asam dan tanpa basah. Itu dalam suasana normal. Nah, itu dalam tingkat lanjut. Ya, Bapak-Ibu yang ingin lebih tahu lebih banyak tentang redox-redox yang lain, silakan nanti di tingkat lanjut. Kalau selesai di tingkat dasar juga tidak apa-apa. Tapi tetap untuk mengetahui sampai lanjut 5, ya harus bertahap. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah tingkat lanjut, baru ke tingkat mahir. Nanti tingkat mahir ini Bapak-Ibu bisa buat segala macam, hanya dengan beberapa bahan. Kalau sekarang ini talium klorat, ada HCL, ada H2SO4, ada, tingkat mahir itu nggak ada. Talium kloratnya nggak ada, H2SO4nya nggak ada, semuanya dibikin sendiri. Nah, itu kan baru sebut tingkat mahir. Jadi, tidak cukup hanya dengan mengapalkan PBO, setengah reaksi, mengapalkan, tidak cukup. Kalau ingin siswa ini beresonansi dengan kita. Siswa mengakui bahwa buruk kimia memang seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, reaksi redog yang kemarin itu adalah kalium permanganan dalam bentuk serbuk, sebagai katalis H2O2 dalam bentuk cair. Masa kan? Gimana kalau kalium permanganannya berbentuk cair? Berbentuk cair. Kemudian H2O2-nya juga tetap cair. Kita akan gunakan langsung bentuk yang lain, yaitu yang ada di rumah. Ya, proklin ya, mungkin proklin. Ada sama kriksa. Ya, kita akan gunakan ini. Ini yang ada di rumah. Proklin. Ya. Jadi sudah ada dua untuk... Berarti H2O2, Bapak Ibu, proklinnya. Kemudian satu lagi adalah untuk mewakili HCL. Karena kita akan lihat bahwa ini seperti yang umum kita katakan, reaksi redog dalam suasana asam atau basah. Nah, ini mengandung H2O2. Sehingga redog KMN4 dengan H2O2 dalam suasana asam. Saya beri HCL. Kita akan lihat. Ini HCL-nya ya. HCL-nya berapa banyak? Itu fiktal ya, Bapak Ibu ya. Fiktal ini? Gak usah banyak-banyak. Ini 1 banding 1, Bapak Ibu ya. Fiktal dan proklinnya. Sedikit saja. Mungkin 1 sendok sudah cukup. Ya. Proklinnya juga 1 sendok gitu ya. 1 banding 1, Bapak Ibu. 1 banding 1. Ini proklinnya dicampur dengan fiktal ya. Artinya H2O2 dari proklin bertemu dengan HCL dari fiktal. Nah, campuran ini akan kita reaksikan dengan aluminium permanganan larutan. Kalau ini kita berikan sedikit saja. sedikit saja. Mungkin sedikit saja. Sedikit saja. Tidak usah banyak-banyak. Apakah ada perubahan? Ini awalnya warnanya warnanya ungu ya, Bapak Ibu ya. Perhatikan. Nah, ini. Padahal sedikit saja. Warnanya menjadi tidak berwarna. Kalau tidak berwarna berarti menguatan MN-nya berapa Bapak Ibu kemarin sudah dijelaskan? Berapa Bapak Ibu kalau tidak berwarna? Plus 2 ya, Bapak Ibu. Plus 2. Plus 2. Kalau ungu, plus 7. Kita menjelaskan 7 plus ke 2 plus setelah mati dengan bercerita. Mungkin sampai berbuih-buih ini. Belum tentu siswanya juga mengerti. Terus saja begini. Rasanya sampai kita menjelaskan dengan cerita. Anak-anak rebuk 7 plus ke 2 plus. Apakah ini loh ini loh. Tapi dengan begini hanya tidak sampai satu menit. Kemudian dia berpikir. Loh, kenapa tidak berwarna? Karena ungu. Dia akan penasaran. Setelah penasaran, dia akan tanya. Lalu guru menjelaskan yang ungu 7 plus, yang tidak berwarna 2 plus. Oh, mungkin dia berpikir. Lalu, apa reduksinya? Apa oksidasinya? Barulah kita gunakan garis-garis tulisan reaksi. Jadi siswa bisa memahami karena dia melihat. Oh, melihat perubahan warna. Nah, ini yang saya maksud. Perubahan warna itu nyata atau hayal. Kalau kita yakin sebagai guru kini ya bahwa itu nyata, ya tunjukkan. Nah, disitulah tugas guru kini ya. Kalau kita hanya menghayalkan, wah warnanya katanya merah, katanya ungu. Itu katanya semua. Nah, disini barulah kita berdiskusi, baru dilatihkan soal. Nah, dari kemarin juga kita sudah melihat tidak berwarna itu adalah MN70. Tapi yang kemarin adalah MNSO4, yang sekarang adalah MNCL2. Kenapa? Karena asamnya dari HCL. Kalau kemarin asamnya dari asam sulpat. Sehingga ada MNSO4. Dua-duanya MN2+. Nah, itu yang dimaksud dengan MN2+, MN7+, ion bersih. Ya kan? Ion bersih itu apa? Ya, nah disini. Jadi MN2+, 2+, itu tidak berwarna. Senyawanya disini MNCL2. Yang kemarin, MNSO4. Jadi dengan dua bukti ini sudah jelas bahwa MN2+, tidak berwarna. Nah, itu ya. Nah, saya gunakan HCL dan O2 ini, kalau makin banyak cepat sekali. Mungkin tadi langsung tidak berwarna. Sedikit saja kan? Sedikit saja contohnya. Ini bisa dilakukan di rumah. Karena dua-dua bahan ini ada di rumah. Tinggal PK, beli di kapotek. Rp. 2.000. Oke, ibu-ibu suka beli. Jawa juga ada. Jangan berpikir praktikum kimia ini. Berarti apa bayangannya? Sudah. Bisa untuk alternatif ketiga. Tadi bawa, kemarin bawang. Bisa. Kemudian tadi apa? Ya, lusak. Bisa. Ini redox antara KMN4 dengan H2O2. Bisa. Setelah bagaimana menuliskannya? Ya, menuliskannya. Kalau enggak bisa di-share. Ini tulis lagi aja. Di-share link kayak tadi? Bisa enggak, Pak Uga? Enggak. Ini petugasnya tidak ada. Oh, petugasnya tidak ada. Di-share screen kayak tadi. Coba ya. Saya tidak perlu menjelaskan masalah penyetaraan redox. Itu adalah Bapak Ibu sudah ahli. Itu bisa dipelajari. Bisa dihapalkan. Tapi jangan itu jadi andalan. Kalau itu yang jadi andalan kimia, wah. Kita akan tertinggal telus. Turu kimia ahli menyetarakan reaksi redox. Dengan berbagai cara A, cara B, cara C. Semua ahli. Tapi ini juga dikuasai. Prakteknya dikuasai. Maka tiga itu. Dunia atomikroskopis dan makroskopis dikuasai guru. Wah, hebat itu. Guru kimia punya nilai pus di depan siswa. Jadi yang pertama itu adalah A, MN, Kempatnya hilang. Jadi begini. Nah, ini Dengan H2O2. AMN O4-nya Ahwes ya, Bapak Ibu. Ya, ini. Kemarin itu serbuk. Terus ini H2O2-nya juga Ahwes. Ini sebagai Lingkungan asam. Maka Asam HCl ini yang berfungsi sebagai Suasananya yang biasa kita sebut. Nah, disinilah Yang kita lihat bahwa Disini ada MN 2+, Maka dalam hal ini adalah MNCl Kemudian otomatis Kalau H2O2 akan berubah menjadi H2O Terus H2O dan O2. Maka disinilah terjadi Reduksi dan oksidasi Dimana disini 7+, MN-nya 7+, Nah, baru kepada siswa ini Ini anak-anak 7+, Aduh jelek Disini 2+, Ya kan? Nah, berarti ada Penurunan Dari 7 ke 2 Yes Nah, jadi Disinilah matematiknya Ada minus 5 Katanya kan begitu Nah, nanti disini H2O2 Ini bisa terjadi Redox juga Mana yang berubah Nah, sebetulnya Ada Dua-duanya berubah Karena disini H2O terjadi Auto Redox Dimana hidrogen dari Plus Plus berapa? H2O2 Ini kan H2O2 Nah, O2-nya ini berapa? Minus 2 ya 1 minus Nah, disini Yang perlu dilihat Kemudian H2O disini Nah, yang lebih Penting lagi adalah Oksigen disini Menjadi 0 Nah, disini yang 0 Nah, selanjutnya Bapak-Ibu silahkan Diproses Bagaimana ini Reaksi redox Jadi, kalau saya Disini tugas saya Hanya sampai Menunjukkan bukti Bagaimana MNCl2 ini terbentuk Ya Dan berasal dari MN Ompadmin Jadi, MN2 plus Jadi, MN4 min Nah, dibuktikan MN Ompadmin Menjadi MN2 plus Tidak berwarna Nah, berarti Dalam suasana asam Yang sering dilakukan Sering di Menunjukkan Di berbagai video Dan proses pelajaran Nah, tetapi yang kemarin Jangan lupa Yang kemarin itu Yang kemarin itu Yang mana Yang H2O2 Kemarin KNO4 serbu Dan H2O2 Nya liquid Ya Sekarang adalah Kita coba H2O2 H2O2 Ini Kadang-kadang Ini terpurei Menjadi H2O Dan O2 Ini yang kemarin Dimana O2-nya Gas Nah, dengan Bantuan Atau katalis Dari K MN Pompa Nah, ini kemarin ya Jadi KMN lepas ke sini Sebagai katalis Bukan Sebagai reaksi Yang mengalami reduksi H2O2 terurei Nah, disebutlah Terdekomposisi Menjadi H2O2 Maka disinilah Terjadi Autoredox-nya Autoredox H2O2 Dimana dia Mengalami Pengurean Jadi H2O2 Kenapa disebut Autoredox Ya, itu silahkan dibaca Nah, kita lihat KMN4 disini Tidak berfungsi Sebagai Oksidator Ya, hanya berfungsi Sebagai katalis Nah, jadi Dari dua soal ini Sudah jelas Bahwa reaksi redox Itu tidak harus Berada dalam Suasana asam Ataupun basah Itu Jadi Bahkan reduktor Oksidator pun Bisa berfungsi Sebagai katalistisi Kalau kita hanya Berputat di penyetaraan Redox Dan tidak Pernah atau tidak Mau melakukan Prakteknya Tidak akan Paham yang begini Sampai sini dulu ya Jadi sudah Saya tulis Nanti penjelasannya Silahkan Dicari sendiri Urianya tersebut sendiri Nah, itu baru Googling Kalau proses Prakteknya kan Tidak ada Googling Tapi kalau Mencari teorinya Bisa Ya Jadi Redox Dengan H2O2 Dan KMN4 Sudah kita coba Nah Sekarang kita Landipkan dengan KMN4 Sebagai oksidator Ada yang Setuju tidak KMN4 Sebagai reduktor Pernah dengar Atau Pernah membaca KMN4 Sebagai reduktor Ada yang Bisa jawab Ada Apakah KMN4 Memang Sebagai Oksidator Kalau Jawabnya Yakin Atau tidak Buktikan Kalau tidak Yakin Harus belajar Sebagai Oksidator Pak Jawabnya Bu Mis Kemudian Jawabnya Pak Nasrul Belum Pernah Pak Ada Kasus Belum Pernah Ada Kasus KMN4 Sebagai Pernah Pernah Dengan Oksidator Saja Dengarnya Pernahnya Oksidator Saja Nah Nanti akan Saya tunjukkan Ada satu Soal Terus Saya lupa Kemarin Sudah dimasuk Ada satu Soal MnO4 MnO2 Berubah Menjadi KMN4 Jadi di kirinya Itu MnO2 Di kanannya Itu KMN4 Berarti Dia naik Kemudian Soal itu Berarti Ada Oksidator Yang lain Ada Lalu Soal itu Ditanyakan Setarakan Reaksir Bisa Setarakan Kan Cuma Ngitung Saja Selesailah Berapa Mol Dan sebagainya Berapa Gram Dan sebagainya Itu Selesai Bisa Terjadi Bisa Bisa Dihitung Nilainya Ada Angkanya Bisa Diatur Lalu Jawabannya Ada Maka Si anak Itu dapat Nilai 10 Dulus Latimnya Ceritanya Begitu Tapi Mana Mana Mungkin KMN4 Sebagai Reduktor Yang ada Adalah KMN4 Di kiri Paling tinggi Paling tinggi Bilox MN Alah 7 Jadi Dia selalu Mengalami penurunan Dari 7 Ke 6 Ke 4 Ke 2 Atau ke 0 Nah Bahkan Ini ada Yang dari 0 Naik Ke Berapa Itu Itu bisa Dikerjakan Bisa Diselesaikan Bisa Dihitung Bisa Jadi Secara Matematik Bisa Secara Rumus Bisa Tapi Hal itu Tidak Terjadi Nah Bagaimana Bapak Ibu Dengan Yang Begini Kita Sebagai Guru Ini Mengajarkan Apa Oke Kita Tidak Tau Yang Namanya Guru Ya Harus Tau Tidak Oleh Salah Kalau Tidak Tau Itu Salah Ya Harus Belajar Apalagi Sudah Tau Itu Salah Terus Kita Harus Mengubah Itu Bagaimana Nah Disini Bukan Sekadar Menjadi Guru Menyampaikan Di Buku Nah Ini Soalnya Nanti Saya Tunjukkan Mungkin Bapak Ibu Kaget Kalau Saya Tunjukkan Ini Juga Nanti Ada Yang Baca Lalu Yang Bikin Soalnya Juga Tau Nanti Ngamuk Saya Tetapi Informasi Saja Bahwa Ada Soal Yang Seperti Itu Yang Bikin Soal Itu Saya Tidak Tau Motivasinya Apa Yang Jelas Dibalik Jadi Dari Bawah Naik Ke 7 Nah Ini Jadi Kalau Soal Itu Saya Angkat Ke Permukaan Akan Ramai Itu Nanti Dunia Perkini Padahal Itu Jelas Soal Itu Dan Semua Buru Mengerjakan Semua Siswa Juga Mengerjakan Jawabannya Ada Nah Itu Salah Satu Dan Saya Sudah Itu Bukan Satu Dua Soal Banyak Soal Soal Kita Ini Berprinsip Tidak Penting Tidak Penting Reaksi Kimia Yang Penting Soal Ini Beda Dengan Kemarin Soal Ini Bisa Dihitung Soal Ini Angkanya Bagus Tanpa Kalkulator Mungkin Bisa Kemudian Hitung Malah Mudah Kemudian Penyetaraannya Bakal Jadi Mungkin Tidak Dipentingkan Lagi Soal Benar Enggaknya Terjadi Enggaknya Reaksinya Real Enggaknya Itu Tidak Penting Lagi Nah Bagaimana Seandainya Ke depan Itu Semua Soal Sudah Habis Yang Lama Diganti Dengan Soal Baru Dalam Rangka Memodifikasi Dan Makin Kesini Soalnya Makin Banyak Dan Makin Tidak Mungkin Terjadi Semuanya Tidak Real Nah Kita Sebagai Guru Kimia Yang Tahu Bahwa Ini Pasti Tentunya Prihatin Oke Itu Bapak Yang Sama Sama Kita Bersemangat Belajar Bagaimana Kedepannya Oke Kita Akan Lanjut Kepada Reaksi Berikutnya Dan Nanti Ada Perubahan Warna Dengan Asam Dan Basah Dan Sebagainya Sementara Masih Kita Lihat Bagaimana Perubahan Warna Dari Reaksi Terutama Dengan MN Tadi MN Baru Ketemu Dengan H2O2 Kemudian Baru Ketemu Tadi Dengan Apa Ya SO2 Kemarin Sekarang MN Akan Ketemu Dengan Yang Lain Yaitu Suatu Asam Tetapi Dia Bisa Mengalami Oksidasi Yaitu Asam Oksalat Asam Oksalat Di sini Tidak Berfungsi Sebagai Asam Tetapi Dia Berfungsi Sebagai Reduktor Kok bisa Iya Kita Lihat Ada Reduk Antara KMN4 Dengan Asam Oksalat Coba Dibuka Google Link Dan sebagainya Ini Kita Hapus Bapak Ibu Bisa Paham Mengenai Reaksi Antara KMN4 Dengan Asam Oksalat Silahkan Hasilnya KMN4 KMN4 Terima Ini Kadang Ada Kadang Tidak Ada Tidak H2 H2 C2 Ompat Asam Oksalat H2 C2 Ompat Berhasil Dengan KMN4 Hasilnya Apa Bapak Ibu Sudah Paham Di antara Dua Bahan Hasilnya Sudah Tau Di dalam Buku Ada Di Berbagai macam Ada Di tulisan Di Google Juga ada Pertanyaan Berikutnya Yang akan Tanyakan Bagaimana Ini Bereaksi Atau Tidak Kalau Melihat Seperti Ini Bereaksi Atau Tidak Silahkan Dijawab Bumpung Cuma Sedikit Kalau Banyak Sampai Ratusan Kita Tidak Bisa Diskusi Begini Ini Karena Sedikit Kita Bisa Diskusi Ini Pertanyaan Bisa Bereaksi Atau Tidak Tinggal Jawab Bisa Atau Tidak Silahkan Diket Bapak Ibu Iya Atau Tidak Apakah Reaksi Antara KMNO4 Dan Asam Oksalat Itu Bisa Terjadi Pertanyaannya Pak Oke Itu Bapak Ibu Boleh Menjawab Iya Atau Tidak Gitu Aja Silahkan Belum Ada Respon Sepertinya Masih Galau Pak Iya Apa Enggak Iya Gitu Pak Uga Kalau siswa Anak-anak yang bertanya Bagaimana Jawaban Guru Masa Galau Ini Galau Ini Senyum Senyum Semua Padahal Saya Lihat Videonya Senyum Senyum Artinya Ini harus Jadi Bahan Ya Harus Jadi Bahan Pertimbangan Untuk Kita Padahal Ini Bukan Reaksi Yang Baru Bukan Yang Sulit Bukan Yang Aneh Ini Semua Familiar Ini Sering Ditulis Di Buku Ini Pak Nasrul Jawabnya Gini Pak Dari Persamaan Reaksi Pernah Saya Lihat Pernah Dilihat Tapi Secara Nyata Belum Pernah Dilihat Tulisannya Sudah Pernah Ya Pak Nasrul Nah Ini Pertanyaannya Pak Uga Reaksi Ini Beneran Terjadi Atau Tidak Jawabnya Ya Atau Tidak Bapak Ibu Kalau Salah Itu Tidak Apa Tidak Tidak Apa Bagus Tidak Jawabnya Tinggal ketik Ya Atau Tidak Nanti Kalau Sudah Tahu Semua Pak Uga Tidak Jelasin Ini Kalau Bapak Ibu Masih Butuh Nanti Pak Uga Akan Lanjutkan Kalau Diam Itu Artinya Bisa Jadi Sudah Paham Atau Silahkan Bapak Ibu Ketik Aja Kalau Tidak Tidak Kalau Iya Kalau Enggak Kita Sayang Waktunya Ini Kita Maksud Responnya Dari Peserta Kalau Sudah Ada Respon Nanti Pak Uga Melanjutkan Reasinya Akan Dilakukan Atau Tidak Tergantung Kebutuhan Bapak Ibu Kalau Persamaan Saya Bu Ya Silahkan Ya Kalau Dari Persamaan Reaksi Yang Ada Di Buku Itu Seperti Yang Disampaikan Tadi Pak Nasrul Itu Ada Kemungkinan Ada Reaksinya Bu Kemungkinan Ada Reaksinya Iya Bisa 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 Bereaksi Menjawab Kemungkinan Ada Reaksinya Kemudian Bu Nurul Bisa Kayaknya Jadi Masih Penuh Bisa Jika Diberi Ketalian Ini Bu Andi Bu Andi Ini katanya Bisa Kalau Ditambahkan Ketalian Sosem Sulfat Kayak Gitu Jadi Ini Beberapa Dua Teman Guru Menjawab Dengan Keraguan Untuk Bu Andi Ini Menjawab Pasti Pak Bisa Asalkan Diberi Katalis Sosem Sulfat Masih Dalam Sosem Sosem Pesertanya Tidak Hanya Tiga Kan Disini Ayo Diketik Nanti Baru Pak Uga Melanjutkan Percobaannya Perlu Dilanjutin Enggak Kalau Bapak Ibu Sudah Paham Pak Uga Kayaknya Enggak Perlu Lanjutin Tapi Kalau Masih Dari Responnya Nanti Masih Banyak Yang Ragu Nanti Pak Uga Akan Meyakinkan Bisa Atau Tidak Bisa Silahkan Ini Sehingga Bu Dewi Tidak Bisa Mantau Ini Pak Uganya Disinggal Masak Atau Karena Videonya Ditutup Sehingga Kita Tidak Tahu Beliau Ini Nungguin Kita Ikut Webinernya Sampai Kelar Atau Disambi Masak Disambi W.A. Nang Kayak Gitu Itu Pak Uga Ada Berarti Ada Dua Ada Ada Yang Masih Ragu Ada Yang Menjawab Bisa Bu Nurul Bu Andi Menjawab Bisa Sudah Ada Yang Mewakili Untuk Menjawab Artinya Kita Ikut Seminar Berbagai Word Itu Harus Bermanfaat Ini Jangan Ditinggal Bapak Ibu Sayang Sudah Bayar 175 Kalau Ditinggal Rugi Karena Kita Ilmunya Tambah Setelah Melihat Pak Udato Seperti Itu Nanti Kalau Hanya Dapat Sertifikatnya Aja Kita Rugi Kalau Hanya Dapat Sertifikatnya Aja Rugi Ya Inilah Maksudnya Ada Kintar Itu Seperti Ini Kita Guru-guru Ini Benar-benar Tidak Lagi Keluar Kata Mungkin Kayaknya Enggak Kira Sepertinya Semuanya Guru Mengajar Tapi Masih Seperti Itu Padahal Kita Sudah Ikut Berbagai Macam Pelatihan Sekian Sertifikat Sudah Masuk Dan Sebagainya Sudah Bertahun-tahun Ya Bertahun-tahun Lagi Ini Maksud Saya Walaupun Mungkin Saya Menyinggung Saya Menyinggung Tapi Mudah-mudahan Secara Positif Artinya Kita Berpikir Kedalam Sekian Perjalanan Sekian Lama Kita Mengajar Sertifikat Sudah Berkumpul Menjawab Dua Bahan Tadi Kita Ragu-ragu Kayaknya Lalu Kita Belajar Apa Yang Sulit-sulit Nah Disinilah Pentingnya Keyakinan Bahwa Kita Mengajar Itu Dengan Yakin Termasuk Tadi Ibu Bu Andi Siapa Menjawab Bisa Bereaksi Kalau Dengan Katalis Asal Hati-hati Kalimat Tadi Ibu Lontarkan Kalau Siswa Menanya Lagi Ya Buktikan Ibu Harus Siap Membuktikan Begitu Jadi Ketika Kita Menjawab B Maka Kita Siap Dengan Konsekuensi Jawaban B Ketika Kita Menjawab C Kita Harus Siap Dengan Menjawab C Membuktikan Itu Sebenarnya Ibu Di sana Jadi Makanya Biar Biar Berlalu Biar Berlalu Kita Berniat Belajar Walaupun Segelintir Orang Mudah-mudahan Dari Ibu Yang Berwarnai Mewarnai Mewarnai Pemedidikan Kimia Di Indonesia Belajar Dari Kita Dari Yang Kecil Dulu Biar Orang-orang Yang Sudah Senang Dengan Dunianya Silahkan Kerja Tetapi Ini Satu ukuran Kenapa Saya Suka Bertanya Begini Untuk Mengukur Kedepannya Bagaimana Tadi Pertanyaannya Simpel Kita Sudah Belajar Reaksi Redok Demikian Hebatnya Demikian Ahlinya Saya Menunjukkan Ini Dengan Asam Oksalat Bereaksi Atau Tidak Ini Jawabannya Ragu-ragu Baiklah Akan Saya Coba Ada Dua Ini Harusnya Sama Ini Berbeda KMNO Empas Bapak Ibu Ini Ya Ini Kita Kemudian Dibagi Dua Sama Atur Atur Saja Supaya Konsentrasinya Sama Dian Sama Konsentrasinya Kemudian Dua-duanya Saya beri Asam Oksalat Asam Oksalat Bukan MN Asam Oksalat Ini betul Takut Salah Bukan MN Sombat MN Sombat Itu Oksal Jurnia Itu kan Yang Bukan Naik Ini Asam Oksalat Baik Dua-duanya Yang kiri Diberi Satu Sepatula Sepatula Stick S Yang kanan Yang kanan Saya beri Satu Sepatula Stick S Kurang Dikit Ini Saya masih Kira-kira Jadi ini Untuk Menjawab Pertanyaan Tadi Apakah KMN KMN 4 Bereaksi Dengan Asam Oksalat Jawabannya Tidak 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 Kalimat Kalimat Teori Teori Jawabannya Praktikan Lakukan Video Buktikan Itu Kalau kita Menjawab Dengan Teori A Teori B Buku A Buku B itu Tidak Selesai Semua Katanya Kata Profesor ini Kata Pengarang ini Tetapi Ini Adalah Untuk Menjawab Bagaimana Kedua-duanya Diberikan Asam Oksalat Apakah Sudah Ada Perubahan Di sini Ya Kedua-duanya Masih Ungu Ya Kita Menunggu Juga Lama Kalau saya Di sini Kan Inginnya Agak Cepat Sehingga Waktu Bisa Efektif Nah Ini yang Tadi Ibu Siapa Ibu Andi Bisa Kalau diberi Katalis Ibu Andi Pak Tadi Ya Kalau diberi Katalis Bisa Yang Sebelah Kiri Saya Beri Serbuk Yang Sebelah Kanan Tidak Sebelah Ada yang mau menjawab Langsung Ada yang mau menjawab Langsung aja dijawab Ya Enggak usah ditulis Ada yang mau menjawab Silahkan Apa yang diamati Mungkin Bu Andi Halo Bu Dewi Ibu Mutmainah Yang baru Sudah bergabung Silahkan Kalau saya Enggak bisa melihat Setting Saya Enggak bisa melihat Setting Saya Pak Ya Bu Rosina Pak Yang saya Amati Berarti Pertanyaan Bapak Tadi Untuk KMNO4 Dan Asam Oksalat Itu ternyata Bisa Reaksi Menghasilkan Apa yang Tadinya 7 plus MN 7 plus Berubah menjadi MN2 plus Tentu saja Untuk Yang sebelah Kiri Yang lebih Cepat Tadi Dengan penambahan Katalis Reaksinya bisa Menjadi Lebih cepat Daripada Yang Tidak Apa Sama-sama Tambahkan Katalis Ya Pak Ya Tadi Saya masih Bingung Tadi Yang Ditambahkan Asam Asam Oksalat Lagi Tadi Ya Lebih cepat Lagi Ya Tidak Apa-apa Bingung Tapi Ibu Paham Ada Berapa Proses Tadi Ada Berapa Jenis Nah Itu Tidak Apa-apa Siswa Juga Tidak Harus Mengerti Tapi Sesuatu Itu Dulu Siswa Tidak Dipaksa Langsung Teori Apa Tidak Dia Melihat Sesuatu Dan Tahu Ada Berapa Proses Yang Pertama Itu Asam Artinya Ketika Disampungkan Tetap Berwarna Ungu Itu Yang Pertama Tidak Bereaksi Jadi Kalau Asam Oksalat Tidak Bereaksi Yang Kedua Dua-duanya Diberi Asam Sulfat Air Aki Dua-duanya Tapi Setelah Itu Ada Proses Ketiga Yang Ketiga Diberi Serbuk Nah Yang Ini Yang Ini Tidak Tapi Disini Ada Tiga Bahan Disini Ada Tiga Bahan Dan Ditambah Satu Lagi Jadi Empat Disini Nah Itu Dulu Yang Diamati Jadi Di dalam Proses Proses Webinar Ini Tidak Bisa Kita Sambil Begini Sambil Mendengarkan Tidak Bisa Berbeda Dengan Webinar Yang Hanya Bercerita Atau Kemudian Ngobrol Gitu Ya Kalau Ini Kan Harus Diamati Nah Jadi Harus Ada Hasilnya Webinar Kita Ini Harus Berbeda KM64 Plus Asam Oksalat Saja Tetap Berwarna Ungu Kesimpulan Tidak Bereaksi Yang Kedua KM64 Plus Asam Oksalat Dua-duanya Ditambah Air Acu Asam Sulpat Jadi Ada Tiga Bahan Nah Selanjutnya Yang Salah Satu Saya Beri Serbuk Dari Luar Itu Ketigiannya Berarti Ada Sesuatu Yang Dimasukkan Disini Saja Kalau Yang Ini Tidak Tapi Dua-duanya Akhirnya Sama Yaitu Tidak Berwarna Hanya Yang Ini Lebih Cepat Yang Ini Lebih Lambat Tapi Akhirnya Sama Dari Situ Siswa Akan Melihat Kok Bisa Begini Nah Disitulah Siswa Perkelompok Belajar Jadi Belajar Kimnya Itu Ada Kegiatan Siswa Berpikir Bagaimana Menjawab Ini Dia Akan Berpikir Tapi Kalau Tidak Diberi Ini Otaknya Tidak Akan Berpikir Rumet Dan Mumet Saja Disini Tidak Terbuka Sarapnya Dari hidup Tapi Kalau Diberikan Seperti Ini Maka Sarapnya Akan Terstimulasi Kemudian Dia Akan Berpikir Maka Dia Akan Berusaha Menggunakan Otak Yang Di Atas 10% Tapi Kalau Kita Dari Awal Bercerita Mungkin Dia Tidak Akan Naik Otak 10% Itu Dia Akan Dipakai Terus Makan Ngantuk Nah Jadi Disini Tiga Ini Saya Buat Sederhana Tetapi Ada Berapa KD Yang Pertama Adalah Reaksi Redok Tentu Saja Yang Kedua Adalah Laju Reaksi Di mana Ada Perbedaan Laju Disini Dan Disini Yang Ketiga Adalah Katalis Tiga KD Ini Masuk Dalam Percobaan Sederhana Oke Yang Saya Masukkan Katalis Nah Pak Nasrull Tadi Sudah Tahu Hasilnya Di Buku Oke Hasilnya Sekarang Sudah Tau Kan Berarti Ini Dalam Suasana Asam Maka Hasilnya Adalah Ayo Siapa Yang Memiliki Hasilnya Silahkan Diklik Mikrofon H2 C24 Berubah Jadi Apa Ya Bu Silahkan Saya Menjawab H2O Dan CO2 Bukan Pak Ditambah CO2 Ditambah H2O Dan CO2 Itu Empat Pak Ya Untuk Jawaban Di Buku Tidak Usah Tanya Ke Saya Ya Karena Itu Sudah Pasti Ada Di Buku Nah Kalau Yang Melihat Di Buku Masih Tidak Yakin Ya Bagaimana Kalau Saya Ini Praktek Nah Menurut Bapak Ibu Yang Sudah Yakin Hasilnya Sebutkan Misalkan Tadi Ada CO2 Dari Asam Uksalat Kan Ya Kemudian Dari MN Kompat Min Menghasilkan Yang tidak Berwarna Ini MN 2 plus 2 plus Suasananya Asam Sulfat Berarti MN 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 SO4 MN SO4 Beda Dengan MN SO2 Nah Berarti Ada hasil MN SO4 Ada CO2 Dan Lebih lanjut Itu akan Kita buktikan Nanti pada Tiga-tiga lanjut Yang jelas H2O Dan sebagainya Pasti ada Ya kan Tapi yang inti Yang penting Disini Adalah Ada CO2 Ada MN SO4 Sebagainya Tidak Sulfat Oke Ya Ini Bu Indri Tanya Serbuknya Apa Tadi Serbuknya Serbuk Asam Yang dimasukkan Pak Uga Dari Masukkan Dalam Ini Lagu Elmayernya Ya Ini Asam MN O4 Dan Ditambah Serbuk Serbuknya Itu 2 C2 O4 Atau Asam Asam Oksala Tapi yang saya Masukkan ke sini Ini rahasia Nah Yang tadi Katalis Ini Masih Rahasia Nanti akan Dikasih Tahu Pak Uga Itu Orangnya Tari kaki Nanti Suatu saat Dikasih Tahu Kalau Sudah Waktunya Jadi Katalis Apa Jadi Begini Bu Kita Belajar Ada Kalahnya Kita Seperti Siswa Atau Seperti Guru Kalau siswa Bertanya Apa itu Mungkin kita Jawab Tapi kalau Bapak Ibu Yang bertanya Bapak Ibu Berpikir dulu Dan saya juga Tidak langsung Menjawab Kan begitu Beda ya Nah Bapak Ibu Akan berpikir Di sini Kenapa Saya tanya Hasilnya MNS4 CO2 Dan sebagainya Nah Kalau Bapak Ibu Jeli tadi Proses Perubahan warna Di ungu itu Lama Lama Di ungu Kemudian Tiba-tiba Merah Coklat Tidak Berwarna Lebih Cepat Tapi Di ungu Kenapa Di ungu Lama Ini Di sini Kita belajar Mengamati Itu di sini Bukan hanya Mengamati Terus Tiba-tiba Berubah warna Bukan begitu Apa Ternyata Tadi Kalau Bapak Ibu Jeli Ungunya Lama Kemudian Coklat Kuning Dan tidak Berwarna Itu cepat Kalau ini Ada sesuatu Yang mempercepat Tadi yang ditempatkan Lama Pak Uga Itu adalah katalis Tapi masih rahasia Yang ini Yang ditanya Langsung cepat Baik dari ungu Ketika diberi serbuk Yang lain Ini jelas Lebih cepat lagi Tetapi di sini Ada juga Proses percepatan Ketika dari Ungu berubah Ke coklat Kuning Tidak berwarna Ini lebih cepat Berarti Tadi ada auto katalis Ya Pak ya Ketika dia Berubah Dari ungu Maka ada Sesuatu Yang mempercepat Di dalamnya Padahal ini Tidak diberi apa-apa Sesuatu itu Kemungkinan Nah Kemungkinan besar Adalah MNS4 Ketika MNS4 Belum terbentuk Maka reaksi Tetap ungu Tetapi Lama-lama MNS4 terbentuk Dia mempercepat Di dalam reaksinya sendiri Nah Itu kan Dugaan kita Kalau di dalam metode ilmiah Dugaan kita adalah MNS4 Mempercepat sendiri Atau berfungsi sebagai Auto katalis Tapi kita belum yakin loh Apakah benar MNS4 Maka saya beri ini Serbuk MNS4 Dari luar Ternyata benar Ini dipercepat dari luar Dia lebih cepat Kalau ini akhirnya Cepatnya terlembat Cepat juga Tapi Ini lebih cepat Kenapa Saya beri katalis Lagi dari luar Kalau ini tanpa Diberi katalis Berarti kesimpulan kita Benar disini MNS4 Berfungsi sebagai katalis Nah Kesanalah kesimpulan kita Dari Praktek sederhana ini Jadi jangan Guru-guru Anak-anak Penyetaraan redog Dalam suasana asam Suasana basah Pertanyaan berikutnya Kalau ini dalam suasana basah Terjadi tidak Itu tugas Bapak Ibu Jadi tidak Tidak sembarangan Ayo anak-anak Kerjakan dalam suasana asam ya Hasilnya begini Dalam suasana basah Hasilnya begini Ayo seterakan Tidak sembarangan begitu loh Coba Bapak Ibu nanti buktikan Ini dalam suasana basah Bukan dalam air acu Beri basah Hasilnya bagaimana Terjadi tidak Sesuaikan dengan Apa yang ditulis di buku Nah Itu tugas Bapak Ibu Berikutnya Mudah-mudahan bisa Termotivasi Tidak usah ditanya ke saya Gimana Pak Kalau dalam basah Berhasil tidak Nah itu tidak usah ditanya Itu silahkan Coba sendiri Saya sudah memberi contoh Jadi Sekaligus Reaksi redog Sekaligus Laju reaksi Dan sekaligus Tentang katalis Bagaimana kita membuat Konsep Praktikum Laju reaksi Yang mudah Membuat Variable yang tetap Misalkan tadi Time yang nombat Tetap Kemudian katalis yang Bertambah Ya kan Katalis mempercepat reaksi Maka katalisnya Di sini satu senok Di sini setengah senok Di sini seperempat senok Perhatikan perbedaan Warna Dari ketiganya Lalu catat Berarti kita bisa Buat red Data-data Terhadap waktu Variable ya Pak ya Ini bisa dijadikan Variable tetasnya Bapak Ibu ya Jadi jangan Ngasih LKSnya Anak-anak LKS Di sini datanya Sudah ada ya Tinggal hitunglah Enak sekali Pak alpusing Sambil gak ngerti Dicuruh menghitung Tinggal V sama dengan K Kurum siku Kurum siku Dan sebagainya Lalu langsung Ketetapan Ketimbangan Udah anak-anak Diberi rumus Diberi Bukan Tidak Boleh Itu diboleh Bahkan seharusnya Kesana Tapi di awal Kita beri motivasi Supaya siswa itu Paham Bagaimana sih Laju reaksi itu Berbeda dengan Waktunya Dimana Ini dua Ini saya contohkan Ini tanpa katalis Ini dengan katalis Bagaimana dengan Yang ketiga Dengan satu senok besar Katalisnya Tentu lebih cepat lagi Nah hitung waktunya Dengan stopwatch Satu Dua Tiga Empat Nah kemudian Siswa rumah Masukkan ke dalam Rumus Jadi mengamati LKS Berbeda dengan Mengamati Praktikum Mana yang menyenangkan Begitu Itu satu contoh ya Oke jadi kita bisa Bahas lagi tentang Redox Tentang mangan Ingat Mangan ini Oksidator Yang berikutnya Masih mangan juga Kita akan lihat Kalau tadi sudah dengan SO2 KMN4 dengan H2O2 KMN4 dengan Asam oksa Nah sekarang KMN4 dengan apa lagi Dengan besi Nah bagaimana dengan besi Nah ini yang Saya dengan Bu Dewey Suka diskusi tentang Pekaratan Jadi besi ada hubungan Dengan besi berkarat Apakah KMN4 Bisa bereaksi Dengan besi Nah kembali Saya tulis lagi Ini Sini lagi Disi lagi Kita coba Reaksi berikutnya Adalah KMN4 Dengan besi Ada yang sudah tahu MN4 Berubah menjadi MN2 MN2 MN FE2 Berubah menjadi FE3 Besinya Bapak Ibu Bisa mencari Papu Bisa mencari Tempat cuci piring Alap cuci piring Apa-apa ya Bersanya cek dulu Sambil saya Menyiapkan Silahkan jawab dulu Bagaimana Reaksi yang terjadi Antara Sekarang menempat Dengan Sambil Silahkan dipikirkan dulu Apakah ini bakal terjadi Atau tidak Terdasarkan Bapak Ibu Yang lihat di buku Di Google Di mana Terjadi reaksi Redox Katanya Kali seperti tadi Terbereaksi atau tidak Ya silahkan Ada yang Menulis Ada yang menjawab Saya siapkan dulu Silahkan dipikirkan dulu Terima kasih Hai selatan Bapak-Ibu bisa diketik di cat ya bisa berhati-hati juga gitu hai 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 Ini Ibu Andi Jawabnya Bereaksi Tapi Ditambah fatalis Oke Kita tampung dulu Kan pesertanya tidak satu ya Yang lainnya masih di dulu Jawabnya Jawabnya Bereaksi Dengan katalisnya Air aki Sudah dua teman Menjawab Ya Kalau Pak Nasrul Bisa Pak Nanti diberi katalis lagi Oke Sudah-sudah Teman Menjawab Tolong dilanjutkan tulisan saya Bisa tidak Sekarang Menuliskan reaksi saja Kalau menyetarakan reaksi kan sudah pada pinter Tinggal suasana asam dan suasana basah Sekarang Melesaikan persamaan reaksi ini saja Yang saya tulis Ayo Bisa 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 Jawabnya, Pak Uka, yang membuat raku-raku, karena belum pernah dicoba. Ya, walaupun belum pernah dicoba, tetapi kan ada teori di buku. Ya, ini sudah ada tiga peserta yang menjawab. Untuk Bu Andi jawabannya bereaksi, tapi tetap bisa Pak Katalis. Pak Nasrul menjawab, bisa Pak, nanti diberi Katalis lagi. Bu Indri bereaksi dengan Katalis air aki, KMNO4 ditambah FE, ditambah FE3+, ditambah air aki, menjadi tesi sulfat, dan MNSO4 plus air. Oke, ini Bu Andi juga menuliskan reaksinya FESO4 ditambah MNSO4 ditambah K2SO4 ditambah H2O. Ini hasilnya atau reaksinya, Bu Andi? Ya, aslinya. Ini sudah mulai, ini Pak, menggelegah ya, jawabannya sudah mulai berani. Ini Bapak Ibu, sudah berani. Ini harus begitu. Iya. Kita bisa mengukur, mengukur kelebihan kita dan mengukur kekurangan kita. Kalau kita tidak begini, tidak akan terukur, Bu. Jadi kalau saya, kalau saya pribadi, kalau ada perlombaan soal olimpiade itu seperti ini, itu enak bisa mengukur. Kalau hanya soal kan bisa dihapalkan, hitungan bisa ya. Tapi kalau ada soal olimpiade seperti ini, kita praktek, mungkin akan lebih kenak ya. Nah, jadi soal ini mudah. Sama dengan kesulitan hidup kita juga mudah. Tapi karena kita tidak tahu solusi. Sehingga menjadi sulit. Padahal soalnya mudah. Kesulitan hidup itu, Allah sudah menyiapkan solusinya. Cuma kita tidak mau mendatangi kepada Allah, sehingga sulit ya hidup ini. Sama dengan soal seperti ini. Yang menjadi sulit karena kita tidak tahu jawabannya. Nah, padahal ini mudah. Bukan soal yang kumit dengan beberapa spesi, ini hanya dua. Nah, apakah ini bisa bereaksi secara langsung? Kita akan lihat. Ada dua larutan. Yang saya buat, yaitu dari kalium permanganan seperti biasa. Nah, jadi jawabannya adalah kemali. Kimter itu menjawab dengan bukti. Dan berdebat dengan teori. Ini saya bacakan jawabannya Bu Rosinah ya, Pak. Bereaksi KMN-O4 ditambah SE-10. Bereaksi dengan ditambahkan katalip air aki. Ini hasilnya menjadi FKSO4 ditambah MNSO4 dan air. Terus, ini jawaban Pak Nasrul sama sih ya. KMN-O4 ditambah FE ditambah H2SO4 menghasilkan MNSO4 plus FKSO4 dan H2O. Nah, ini sudah jawabannya sudah berani-berani, Pak Uga. Berarti setelah ini Pak Uga akan membuktikan ya, Bapak Ibu, apakah KMN-O4 itu bereaksi dengan SE dan kita lihat nanti hasilnya ya. Kalau MNSO4, kayak gini kan berarti MN-nya plus 2, artinya nanti larutannya pastinya dia tidak berwakna. Nah, ini sudah berani-berani Pak Uga. Terus, di sini untuk Bu Rasina sama. Dari Bu Andi, oke. Ini ada MNSO4, ya. Terus, siapa tadi? Ya, sudah keren Pak, sudah mengarah ini. Pak Uga bisa lanjutkan. Pak Uga, silahkan. Ya, baik. Ya, ini di buku-buku ya. Di buku-buku itu ada FE2 plus berubah menjadi FE3 plus. Kan ini yang dimaksud penyetaraan redox di buku itu ya. Dan seterusnya, dalam suasana asam. Jadi di sini ada dua. MNSO4 ini menjadi MN2 plus dan MN2 plus menjadi FE2 plus menjadi FE3 plus. Itu kan? Kisahkan yang bawah ini. Ini sudah pasti di sini kan ada 3 plus ya. Tambah elektron. Dan seterusnya. Lalu dikali-dikali. Terus, mana FE-nya? Kita tidak berbicara yang bawah, tetapi kita berbicara dan asal-asal ini adalah FE0. Ya. FE-nya 0. Kemudian yang ada di buku tidak ada FE0. Nah, jadi di sini. Saya kasih. Ya. Ini besi. Bisa paku, bisa cerbuk ya. Saya masukkan. Bapaknya lewatkan. Biasa seru screen. Di open dulu. Ya, kita open dulu screen-nya. Jadi, saya masukkan ini besi. Ini benar-benar besi loh. Kita bicara ke siswa. Anak-anak, fair room, besi. Sambil kita juga tidak jelas. FE2 plus. FE3 plus. Apa yang kita katakan kepada siswa itu apa? Kalau saya kan benar-benar mengatakan ini besi dimasukkan. Ini besi loh. Wujudnya bisa cerbuk. Bisa batang. Besi dimasukkan ke dalam kalium permanganan. Kan benar wujudnya begini. Tidak kita bercerita. FE2 plus, FE3 plus, kita maha plus. Kita ini mengajarkan apa sebenarnya? Mengajarkan kimia atau mengajarkan kalimat. Pelambang gitu. Nah, ini FE3 plus. Eh, eh, eh. Saja, ya. FE0. Yang saya masukkan ke dalam kalium permanganan. Ini real ceritanya. Tidak mengadang-adang, tidak mengarang cerita, tidak menduga-duga. Besi dimasukkan ke dalam kalium permanganan. Saya mengatakan besi, ini besinya. Kalium permanganan yang ungu. Ini kalium permanganannya. Warnanya ungu. Ini ilmu kimia. Ilmu pasti ilmu yang nyata. Kalau kita mengulisan lambangnya. FE2 plus, FE3 plus. Tambah elektron. Apa sih sebenarnya? Ini saya kadang-kadang, Kenapa gitu belajar kimia kok? Terus begini. Maksud saya bukan notasinya. Layang wujudnya tidak ada. Nah, ini yang akan jadi bahas. Sampai saat ini tidak bereaksi. Tidak bereaksi. Nah, ini Bapak-Ibu untuk besinya. Bapak-Ibu bisa menggunakan sabut. Untuk cuci piringnya dulu, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Pakai paku boleh. Pakai sabut cuci piring itu lebih cepat nanti. Digunting, jangan semua sebrong. Kalau itu dimasukin ya. Kita potong, kayak gitu. Seperlunya aja. Nanti dimasukkan di situ. Sambil digunjang-gunjang. Baik. Ini tidak bereaksi kan? Tidak bereaksi. Ini ada tanda-tanda terjadi. Karena penerbangan apapun. Itu yang saya maksud. Kita ini yakin tidak menjawab. Dan tadi Ibu menjawab ya. Bereaksi kalau dengan menggunakan asam. Iya. Artinya itulah yang dimaksud. Redox. Plus. A plus. Itu di situ. Bereaksi kalau dalam suasana basah. Plus. Ohamin. Itu di situ. Nah, ini bukti. Tidak bereaksi. Jadi anak-anak melihat benar. Kalau tidak bereaksi makannya harus diberi asam. Itu. Jadi harus diberi asam. Sehingga ada kemungkinan ini menyamuk. Ini ditambah air kaki sama Pak Uga. Berarti ini ditambahnya asam sulfat. Nanti kita bandingkan. Yang satunya ditambah asam. Yang satunya tiga. Nah, oke. Sudah terlihat perubahannya. Nah, ini yang dimaksud reaksi redox. Dalam suasana asam. Kenapa redox selalu asam? Selalu basah? Karena untuk membantu reaksi. Bukan berarti redox. Dalam suasana asam. Tama haples ya anak-anak. Itu bukan berarti yang sesungguhnya. Itu hanya tulisan. Bagaimana anak-anak bisa membayangkan reaksi real itu? Kalau tidak menunjukkan praktik. Nah, hampir di seluruh daerah lah. Saya sudah keliling-keliling. Tetap saja hal-hal begini diabeikan. Karena mungkin dianggap ribet dan rumit. Ribet seperti apa? Saya bisa dalam dua jam ini bisa berapa reaksi? Bisa saya tunjukkan dengan mudah. Tidak ada alasan ribet. Tidak ada alatan bahan. Oh, air aki kan banyak di bengkel. Besi di rumah banyak. Kemudian PK di apotek banyak. Tidak ada alasan lagi. Tidak ada alat bahan. Rumit. Webnya belum jadi. Sehingga apa? Akhirnya teori. Ngerti-ngerti yang peti bisa jawab soal. Ya. Apakah ini? Keruk. Kalau tadi itu. Bening. Berarti ini MN2 plus atau bukan? Dan ini ada terasa ada uap. Ada uap di sini. Ya, mungkin kalau ada telur sih bisa diinikan. Ini ada uap di sini. Kalau disentuh sangat kalau gak? Ya, nanti bisa dicoba. Apakah ini hangat atau tidak. Ada hangat. Harus di... Tadi bisa pakai termometernya Pak Uga yang kemarin ya. Yang ini posisi yang belum ini Pak Uga. Sekarang saya udah rancang lagi termometernya. Belum. Ini banyak ya. Belum reaksi. Belum terjadi reaksi. Yang U dulu Pak Uga. Masukkan ke yang U dulu. Ini 27 derajat ya. Bisa di-jump gitu ya. Jadi ini termometernya bagus kalau. Ada kemasan. Karena banyak yang pesan juga. Alat-alat. Jadi akhirnya saya juga nyiapin yang... Bagaimana yang lebih praktis. Ini kalau ini kan bisa dilihat. Apakah... Berapa ini? Bisa kelihatan. Ini pasti suhu ruang Pak. Kalau yang UU. Suhu ruang ya. Ya oke. Sekarang di sini apakah ada perubahan? Ya walaupun... Ada. Tapi hitam tulisannya. Tulisan hitam. Kelihatan kok hitam. Ya hitam. 20 berapa nih? 28,3. 28 ya. 28,5. Mungkin masih naik. 28,5. Kalau yang kemarin itu enak Pak UU. Merah. Jadi kelihatan ya gitu. Kalau ini harus... Kemarin harus pakai baterai. Oh gitu. Kalau yang ini pakai raksa ya Pak UU. Ini... Ya. Ini langsung tanpa baterai. Bisa juga mengukur. Ini pakai raksa. Ini dirancang bukan untuk webinar ya. Nanti kita bisa mengecek langsung. Apakah ini juga elektrolit atau bukan? Kita bisa uji. Bisa untuk beberapa kajik. Ada bunyi ya. Ada lampu sih. Kelihatan sini. Oke. Ini saya gunakan remote ini. Karena ini elektrolit. Maka dia bisa... Ini. Bunyi. Telnya bisa bunyi. Saya akan menunjukkan dia elektrolit. Nah ini diperuntukkan untuk siswa yang tidak bisa melihat. Sehingga dia bisa mendengar. Seperti itu ya. Ini Pak UU merancang untuk siswa-siswa yang tidak bisa melihat perubahan. Tapi bisa mendengar. Nah jadi Bu E-B. Itu bisa bilang. Muji elektrolit dengan Assalamualaikum. Sampai jumpa ya Bapak Ibu. Tanya lampu. Lampu gitu. Waalaikumsalam. Masuk-masuk. Ini seperti yang dilakuinya. Kalau Bapak Ibu berminat nanti bisa. Pak UU menyiapkan kitnya. Kita pilih langsung sama Pak UU. Jadi ternyata hasilnya pun merupakan larutan elektrolit. Dan bisa kita lanjut kalau ini ada gas apa. Jadi kade apa, kade daya hantar ini bisa masuk. Ini kalau dilihat suhunya naik menjadi hampir 30. Kemudian ini masih bersifat elektrolit. Karena ada garam, mungkin ada kelebihan asam. Sehingga bisa mengantarkan arus listrik. Jadi siswa juga belajar langsung daya hantar listrik. Dengan adanya alat. Jadi kimia tidak terpisah. Bahkan selanjutnya ini bisa menghasilkan suatu gas. Suatu gas apa? Nah ini bisa kita uji. Ya bisa kita uji ada gas apa. Nanti kita bisa melihatnya. Ini adalah gas apa kira-kira yang dihasilkan. Ada sedikit ini. Kira-kira gas apa yang dihasilkan. Ada pementrik itu. Ada pementrik itu. Ini ada pementrik apa. Api. Tidak di situ ya. Iya. Ini kecil koki. Yang merah. Pementrik merah. Di situ ya. Nah ini kita coba. Ini ada gas apa. Barangkali bisa ditampung ya. Nah kemudian. Kita akan coba. Ini bagusnya menampung gas ini dengan sumbat. Kemudian ada lubang. Sumbatnya di sana belum saya. Jadi mudah-mudahan masuk ini. Walaupun ini ada gas ke sini. Gas apa. Nah. Oh ini mudah-mudahan bisa masuk atau tidak. Tidak. Tidak sempat. Tapi di sini ada gas hidrogen. Kalau tahu ini gas hidrogen. Oke. Tadi warnanya hampir dengih ya. Tapi buram. Kemudian sekarang abu-abu. Lebih. Lebih buram lagi. Mungkin lebih gelap. Nah. Ini apa ini? Nah. Inilah yang kita maksud dengan mengamati reaksi dan menyamakan dengan apa yang ada di buku. Jadi Bapak-Ibu akan melihat bagaimana besi itu bisa bereaksi dengan kalimpermanganat dengan bantuan adanya asam supat. Ya supaya tidak mengganggu screen ya. Kita kasihis lagi. Bapak di sini tadi ada FE. Bisa kelihatan? Ya. Bisa kelihatan. FE dengan KMN-4 tidak bereaksi. Tetapi dengan bantuan asam, sulfat, mata. FE ditambah SOMPAT menjadi FE SO4. Yang kedua FE SO4 dengan KMN-O4. Nah. Baru dia menghasilkan FE 3 plus ditambah FE 2 plus Jadi ini 3 plus ini apa? Nah. Ini yang kita maksud dengan FE 2 plus menjadi FE 3 plus ditambah elektron MN-O4 menjadi MN-O4 MN-2 plus Oke. Kita lihat yang terakhir ini. Ya. Semua melihat ya. Bisa melihat semua. Yang ada di buku-buku adalah ini. Setarakan FE 2 plus dan FE 3 plus tambah elektron MN-O4 menjadi MN-2 plus. Itu di buku. Lalu perintahnya seterakan dengan cara apapun. Setengah reaksi MU-PBO. Padahal tidak mungkin ini terjadi kalau yang reaksi 1 dan 2 tidak ada. Tiba-tiba begini saya lihat ini semua buku sama. Saya lihat semua buku sama. Di Google juga begini sama. Tidak ada cerita bagaimana kalau FE bertemu dengan KMN-O4. Tidak ada. Tidak ada cerita. Karena mereka tidak melakukan ini. Tidak melakukan ini. Semua buku yang adanya ini saja. Nah ini yang terakhir. Wah. Di sini. Anak-anak dengan cepat mengerjakan ini hebat. Plus, haplus. Ditambah H2 ada cara setengah reaksi dan sebagainya. Selesai. Nilainya 10. Sudah. Nah. Begitukah belajar kimia. Nilai 10. Karena sudah pinter mengetarakan. Tidak tahu ceritanya sejarahnya dari mana. Bahwa FE dengan KMN-O4 itu tidak berreaksi. Karena FE adalah 0. Besinya 0 muatannya. Maka 0 harus dibuat dulu menjadi 2. Yaitu menjadi FE SOM4. Nah FE SOM4 ini kan FE 2+. Ini terjadi kalau dia ada asam baru. Maka di sini KMN-O4 sebagai penonton. KMN-O4 nonton dulu. Dia tidak bergerak, tidak berreaksi. Dia melihat reaksi antara asam sufat dengan besi 0. Bereaksi KMN-O4 nonton dulu. Nah ini reaksi pertama. Maka yang bereaksi adalah besi dan asam sufat akhirnya KMN-O4 penonton. menunggu apa? Menunggu terbentuk EPE SOM4. Kalau EPE SOM4 sudah ada barulah KMN-O4 bereaksi dengan EPE SOM4 membentuk FE 3+. Nah EPE 3+, disini apa? Nah tidak mungkin EPE SOM4 karena kalau S4 adalah EPE-nya 2+. Ada kemungkinan disini berubah lagi EPE 2+, menjadi sesuatu yang lebih tinggi EPE 3+. Setelah kita lihat wah ternyata warnanya gelap dan sebagainya. Nanti kita lihat besinya akan berubah menjadi gelap inilah terbentuk karat. Nah jadi karat ini tidak tidak berhari-hari tapi hanya beberapa menit saja terbentuk maka disinilah terbentuk karat EPE 2-O3 sehingga ada EPE 2+, ada EPE 3+, barulah kesini. Jadi pemahaman ini tidak akan bisa kalau kita tidak melakukan praktikum. Jangan disepelekan ini wah praktikum apa hubungannya yang penting bisa menyetarakan saja selesai nilainya 10 tapi kita tidak paham juga. Nah jadi ini sekarang menjawab itu tidak berlama-lama tidak lagi kata mungkin tidak kayaknya tidak kira-kira tidak sepertinya ya tapi yakin bahwa EPE dengan teman-teman tidak beraksi titik dia bisa beraksi kalau dengan asam subat oke menyebutkan beraksi asam subat buktikan ternyata berhasil berubah warna dari ungu menjadi hampir putih sekarang menjadi abu dan sebentar lagi menjadi karat yakinlah bahwa disini terjadi EPE 3-O3 itu jadi belajar kimia bisa lebih menarik dengan kita mencoba dan mencoba tingkat penguasaan juga akan lebih baik kita juga berbicara dengan yakin kita tidak katanya tidak menurut buku menurut Google menurut teori tidak ketika kita bisa menunjukkan langsung kepada siswa di depan siswanya maka siswa akan menilai lebih wah hebat ya ibu bisa menunjukkan buktinya bukan hanya ngobrol bercerita bukan hanya menuliskan nah siswa akan kagum dengan gurunya dari kaguman itu guru ke gurunya maka dia senang senang lihat kimia kagum dengan gurunya semangat dia belajar kimia maka dia semangat mengejarkan soal soal apapun yang sulit pun dia semangat teori yang banyak pun dia semangat untuk mempelajarin tapi kalau dari awal kita dari awal sudah ngobrol apa menariknya oke sudah nambah lagi bahwa epe dengan kami tempat bisa bereaksi prosesnya demikian tidak tiba-tiba ujuk-ujuk ada epe 20 tidak itu mah di buku ujuk-ujuk ada ini dari mana ini prosesnya oke ada yang mau bertanya silahkan belum kita lanjut kepada perubahan warna yang lain silahkan bapak ibu yang mau bertanya boleh seperti tadi apakah ada perubahan dari sebelum tadi membahas ini soal paham tidak ini ya intinya kalau Bu Dewi simpulkan KMNO4 dengan FE saja itu tidak bereaksi tapi sudah dibuktikan oleh Pak Uga tidak bereaksi tidak terjadi tanda-tanda terjadinya reaksi tidak ada perubahan warna tidak ada gelombong gas tidak ada endapan dan sebagainya namun setelah ditambah dengan air aki tadi ya artinya ditambah dengan H2SO4 terjadi reaksi nah berarti ini H2SO4 ini syaratnya reaksi tersebut bisa berlangsung pada kondisi asam seperti itu sehingga besinya itu bereaksinya dengan H2SO4 dulu menghasilkan H2SO4 jadi kenapa tadi tidak bereaksi karena H2SO4 karena H2SO4 diloknya 0 ya sedangkan setelah bereaksi dengan asam sempat akan menghasilkan H2SO4 diloknya jadi plus 2 untuk H2SO4 nah setelah itu baru H2SO4 ini bereaksi dengan KMNO4 karena dari hasil percobaannya Pak Uba tadi menghasilkan kerung-kerung yang tadi warnanya putih menjadi kerung keabu-abuan coklat keabu-abuan disitu pertanda terjadinya sarak besi atau terbentuknya FE2O3 yang FE-nya mengatanya plus 3 jadi seperti itu Bapak Ibu ya ada kederetan apa namanya turutannya jadi tidak langsung tiba-tiba seperti itu jadi ada kronologinya kenapa ini warnanya menjadi abu-abu itu terbentuk apa jadi ada kronologinya ada istilahnya apa Pak Uba namanya tahapan-tahapan reaksi ya Pak Uba ya ada mekanisme mekanisme yang mekanisme mekanisme reaksi tadi saya berbicara ada sesuatu yang keluar disini ada yaitu yang dihasilkan yaitu H2 H penyambung pada reaksi antara logam dengan asam logam dengan basah logam amputer disini masuk logam dengan asam menghasilkan gas hidrogen nah ini yang akan kita bahas pada webinar tingkat-tingkat yang berikutnya juga jadi ada gas hidrogen ternyata disini dari reaksi ini ini nyambung berbagai KB ini bukan hanya masih mungkin nanti misalnya untuk lanjut Pak Uba H2 nya itu bisa ditampung dimasukkan dalam larutan nanti bisa digunakan untuk membuat koloid dan seterusnya terus untuk mempelajari sifat hidrogen dan seterusnya jadi ini tergantung kreativitas rutin ini Alhamdulillah kita punya Pak Uga yang sangat kreatif ini nanti dari percobaan ini Pak Uga masih bisa lanjutkan terus-terus sehingga dalam satu praktik itu bisa mencakup beberapa KD jadi kalau ada peringkasan KD itu untuk gurus ini tidak terlalu pusing ya karena dengan melalui percobaan apa yang didengungkan oleh Pak Menteri itu untuk meringkas KD kita bisa melaksanakannya dengan mudah Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan pada Pak Uga diketik seperti tadi nah ini ada dari Pak Nasro lagi Pak apakah ada bahan asam oksalat yang di sekitar kita yang bisa digunakan apabila di lab tidak punya asam oksalat baik ada ya yaitu kita gunakan lobak saya tadi tidak dapat dari warung tapi Bapak Ibu bisa cari lobak seperti hanya bawang atau pare di potong-potong halus makin halus makin cepat makin besar makin lambat jadi lobak itu bisa dihancurkan atau di blender juga boleh lobak langsung saja lobak sebagai pengganti asam oksalat atau bisa juga itu dari umbi Pak Uga kalau orang Jawa bilangnya suwok itu Bapak Ibu tahu nggak ya suwok itu kalau orang Jawa bilang itu juga mengandung oksalat bisa dipakai nah berikutnya tetap diberi asam atau air acu air aki air aki yang air aki pertama ya Bapak Ibu yang botolnya tutupnya merah jangan yang hijau atau biru yang merah kalau yang hijau atau biru itu isinya hanya air murni aja kalau yang botolnya merah itu ada 2 atau 4 tapi kadarnya rendah hanya 5 sampai 10 persen kalau nggak tahu jadi ini bisa dibuat di rumah kemudian dengan asam oksalat atau bayam pakai lobak tadi ya bisa oksalat itu diganti oleh bayam atau diganti oleh lobak ini adalah pembersi panci coba itu coba lihat semuanya bisa dilakukan di rumah jadi dalam masa pandemi ini PJJ ini tidak harus kita hanya mengupload video yang tetap bercerita justru kimia itu bisa upload video tentang Bapak Ibu yang melakukan percobaan Bapak Ibu mencoba sendiri di video kirim ke siswa tidak tetap muka langsung tapi siswa melihat ibu guru saya sepraktek paham jadi sama dengan di kelas hanya bedanya dibuat video bukan berarti kirimkan soal-bersoal bersusun puluhan soal lalu cerita lagi di dalam video itu kasihan siswa sudah pusing males di rumah dikirim soal tanpa paham kita tidak bisa mengejar target kurikulum dalam masa sekarang paling tidak senang dulu dengan kimia sudah alhamdulillah bahkan beberapa kawan-kawan buru-buru di Bandung itu dia mengajar IPS dan kelas IPS dan kelas agama mumpah bayangkan bagaimana di kelas IPS dan agama mengajarkan kimia oke mereka akhirnya senang saya sudah kirim videonya di facebook bagaimana anak-anak IPS dan kimia itu belajar kimia seperti ini senang bukan orang anak-anak IPA Pak Uga Pak Uga kita masih punya hutang dengan Bapak Ibu peserta webinar ini yaitu perubahan vlog yang warnanya hijau Pak Uga belum hajikan kemarin kemarin kita sudah janjikan hari ini ya karena waktu berbulir terus nanti takutnya kita lupa punya hutang sama beliau-beliau tidak enak saran Bu Dewi Pak Uga bisa percobaan yang vlog MN yang warnanya hijau dulu nanti setelah itu baru percobaan yang lain sudah saya siapkan kalau itu air basahnya sudah ada jadi kemarin ada beberapa cara untuk menghasilkan oksigen kalimplorat pupuk ada pakai kalimplorat pupuk juga ada pakai tidak punya itu gunakan H2O2 juga tidak punya ini berbagai alasan tidak punya tidak punya tidak ada sehingga tidak praktek itu berbagai alasan dikemukakan tidak praktek karena ini tidak ada ini tidak ada ini tidak ada sekarang saya cuma punya PK saja kalium permanganan saja tidak ada yang lain sebentar ke AA kalau AA Fajar ini Bu Uwis ada di lobby silahkan di diadmit dulu masuk ini ada ya nah ini ya api sudah masuk terima kasih kasihan ini tadi terpental Bu Uwis terpental masuk lagi kayak gitu ya Bu Uwis ya karena sinyalnya buruk oke kita bisa kembali lagi untuk Bu Uwisnya baik sekarang kita cuma punya satu kalium permangananat ya ini siapkan juga air kalium permangananat dimasukkan dalam tabung kemudian dipanaskan Bapak Ibu dipanaskan saja tidak ada tambahan tidak ada reaksi Tidak ada reaksi yang lain selain pemanasan dan MnO4 apa yang terjadi ketika kita memanaskan MnO4 ternyata ada pengurean apakah menjadi apa kenapa ini diam ya ini ternyata lupa ya 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 bentar ini ada gangguan ini masih peserta kita masih kurang dua ini di lobby ada lagi enggak ya baik Bapak Ibu kita tunggu dulu ya Pak Uga kayaknya tadi lupa laptopnya tidak di tas nih sebentar iya emang tadi nyala ini dari jam 9 enggak apa-apa terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya semua sudah melihat lagi semua sudah melihat lagi ya pak silahkan bisa dilanjutkan pak videonya sudah jelas ya saya kembali ini dipanaskan atau dibakar apa yang dihasilkan dari hasil pembakaran ini memanaskan dulu kemudian dicek ya apakah bisa menghasilkan barah menghasilkan api barahnya kalau bisa menyalakan barah berarti pada pemanasan tersebut menghasilkan gas oksigen semua melihat ya bahwa disini ada gas oksigen ya bisa menyala ya ada gas oksigen perang bawah jadi silahkan dibuat persamaan reaksinya kalau dia tidak menyala berarti oksigen sudah habis kita akan habiskan oksigennya sehingga reaksin selesai sudah habis sudah sebentar lagi habis terurai menjadi oksigen dan oksigennya habis terbukti tidak menyalakan lagi barah ya maka disini terjadi pengurian kalium peranganak menjadi salah satunya adalah oksigen ya kemudian ini yang hasilnya ini apa bisa masukkan ke dalam sedikit aja ke dalam larutan dalam air basah ya Bapak Iju ini sudah diguncang dulu kayaknya Bapak Iju jangan usah banyak-banyak ternyata berwarna adinya berwarna apa ini ya Bapak Ibu ya kita menjadi warnanya menjadi warna kita berbicara ini tidak asal ngobrol kepada tapi dengan menunjukkan bukti ini loh sisa pembakaran dari KMN4 yang punya Bilox 7 Plus menjadi Bilox 6 Plus Bilox 6 Plus di buku-buku berwarna hijau katanya begitu semua katanya 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 kita tidak tidak tahu wujudnya tapi sekarang setelah mengikuti webinar Bapak Ibu akan yakin mengatakan Bilox 6 Plus MN itu adalah hijau mudah sekali tidak ada bahan yang lain cuma PK dipanaskan masukkan air basah ini saya masukkan KOH WKOH tidak punya N-A-O-H N-A-O-H untuk pembersih WC tidak punya juga males ke warungnya kalau gitu cari bahasa yang lain apa coba bahasa yang di rumah bahasa apa soda kue nah kalau begitu coba kita soda kue dilarutkan lagi ya nanti Bapak Ibu coba soda kue dilarutkan di air air biasa aja ini air biasa nah air biasa ini kalau ini air basah nah bagaimana kalau yang tadi hasil pembakaran kita masukkan ke air biasa nah harus akuades lah nanti bicara akuades jadi alasan akuadesnya tidak ada di lab jadi kita nggak bisa praktikum cari aja alasan supaya kita tidak praktikum ini bukan akuades ini air akuabiasa atau air dari pump atau dari mata air boleh cari air mata cari mata air mata air boleh kalau disini kan mata air di bor jadi airnya air apa saja kecuali air dapur jangan ini yang saya masukkan terus hijau berubah jadi umur tua karena tadi banyak sekali jadi umurnya tua ini kembali lagi menjadi 7 plus ya mungkin ini kebanyakan kita coba disurangi ini jelas umur ya ini bisa kita ketika ya umur artinya apa ketika dia dilarutkan dalam air basah maka dia berubah menjadi kembali KMN4 nah kan unik ya KMN4 unik balik lagi menjadi 7 plus tapi bukan berarti disini terjadi reaksi redor tidak tetapi disini memang melarut berubah menjadi MN7 plus kembali disini adalah MN6 plus banyak reaksi yang akan kita lakukan dengan ini misalkan dengan CO2 dengan iodin dan sebagainya banyak sekali dengan bicara ini saja banyak ada puluhan reaksi nah maka di tingkat lanjut akan kita lanjutkan tidak mungkin disini selesai semua tidak mungkin waktu kita hanya sedikit ini kita ubah sedikit kita beri tadi campuran antara piksel dan ini pekat tadi ya kita beri campuran piksel dan apa tadi proklin berubah menjadi coklat 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 artinya dia menjadi MNO2 atau MN4 plus oke kemudian saya buktikan kalau ini bisa diubah tidak ini dengan menggunakan kembali piksel dan sedikit piksel dan proklin sedikit berubah sedikit kuning melalui MNO2 4 plus dan akhirnya ke 2 plus ini bagaimana kalau ini beri sedikit juga ini tadi 2 plus tapi kan ini juga berubah ini 7 plus ya kemudian ini sekarang di coklat adalah 4 plus MNO2 yang encer ini MNO2 yang pekat ini adalah MN mendekati ke 2 plus ya kemudian ini 4 plus dan yang hijau tadi tentu saja 6 plus yang hijau tadi sudah berubah menjadi kuning ya ini coklat ya jadi ini kita sudah tahu dari 7 plus ke 6 plus ke 4 plus apa ini MNO2 dan ini adalah 2 plus jadi kita bisa melihat ini juga MNO2 yang lebih kuat dan saya berikan lagi tadi HCL dan H22 dia berubah menjadi 2 plus juga akhirnya tetapi 8 MNO2 ada di bawah jadi ini bercampur tapi proses perubahan warna ini mudah sekali dilakukan Bapak Ibu cuma 1 bahan tadi nah ini sudah terjawab ya janji saya kemarin kalau dilanjutkan lagi dia akan 2 plus semua jadi semuanya akan berubah 2 plus ini juga tentu saja berubah 2 plus terima kasih Pak Uda ini Pak Uda Bapak Ibu pastinya bisa melakukannya di rumah karena sangat sederhana alat bahannya juga bisa dicari alat sederhana mudah menarik bisa dilakukan di rumah pada masa PJJ sekalipun ini salah satu solusi jadi untuk alam mayernya ini bisa diganti botol Bapak Ibu botol kaca itu itu loh Bapak Ibu si seribu minuman si seribu ya sebut merek gak apa-apa ya disitu kan botolnya kaca itu bisa plastik bisa kemudian kita cuci bisa kita gunakan sebagai pengganti Alan Mayer jadi itu yang di rumah yang digunakan itu sehingga tetap dari kaca cernih kalau dilihat warna kayak gitu bisa apa namanya jelas gitu warnanya dan menggunakan botol itu sebagai pengganti Alan Mayer baik kita akan lanjutkan dengan yang berikutnya mungkin masih ada waktu beberapa reaksi lagi kita akan melihat satu reaksi reddog yang lain kalau sempat ini kita praktekan jadi kalau gak sempat mungkin kita akan ketemu di tingkat lanjut jadi Bapak Ibu silahkan yang mau ikut saya lanjutkan karena tidak mungkin hanya 2 jam 3 jam selesai karena ada 300an lebih yang sudah saya poleksi ya sudah saya buktikan sudah saya uji 300 lebih hampir semuanya itu membuat kita pede membuat guru kimia itu tidak ragu dan apa yang ada di buku yang ditulis di buku kita bisa tunjukkan dengan mudah kepada siswa kalau yang lain-lain Bapak Ibu mau cara penyetaraan itu banyak di buku banyak pelatihan-pelatihan banyak silahkan ikuti saya hanya menunjukkan percobaan-percobaan sebagai bukti yang mudah dilakukan di rumah supaya siswa tidak worrying tidak bosan mereka dikasih soal saja coba disuruh ngejain berikutnya juga Bapak Ibu bisa melakukan bagaimana beras ini bisa diubah menjadi suatu reaksi tanda-tanda terjadinya proses kimia diantaranya perubahan warna nah kita akan mencoba melakukan perubahan warna terhadap beras ini beras dan ini betadine saya kira Bapak Ibu sudah tahu di rumah juga punya kita berikan beberapa tetes betadine nah kita akan lihat bagaimana perubahannya maka beras akan diubah menjadi ketan hitam menjadi ketan yang berwarna hitam terus dibuat tape berubah jadi hitam ya Bapak Ibu karena ditambah sedaki ingat dan ditunggu jadi tape jadi menunjukkan perubahan warna dari putih ke hitam atau biru tua berarti terjadi suatu reaksi nah disini saya gunakan betadine yang mengandung iodine iodine kemudian disini beras mengandung amilu jadi ada reaksi dimana imin yang berasa dari betadine berubah menjadi I2 I2 itu yang berwarna hitam kemudian beras berubah juga dari putih ke hitam imin muatannya negatif I2 muatannya biloksnya 0 sehingga dari negatif ke 0 ada kenaikan bilangan oksidasi maka ini mengalami oksidasi maka beras sebagai amilum akan mengalami reduksi jadi cari beras plus imin menjadi beras yang terikat dengan I kemudian melepaskan I2 buat reaksinya kemudian buat percobaan di video bisa jadi tugas berikutnya kita berikan satu serbuk vitamin C disini kemudian saya aduk lagi kalau mau lebih cepat diberi setetes setetes saja atau ini dibasahi dengan air jadi teteskan saja setetes saja vitamin C-nya bebas Bapak Ibu ya diberikan dulu vitamin C-nya beras lagi ini kembali menjadi beras lagi tadi kan hitam sekarang menjadi putih lagi mau ditambah air agak banyak silahkan cuma ini sedikit saja sudah berubah menjadi beras kembali maka disini juga terjadi perubahan kimia apakah perubahan kimia atau perubahan fisika silahkan dipikirkan yang jelas dari sini ada reaksi antara amilum dengan iodin menjadi hitam ketika ada vitamin C-nya masuk maka putih kembali jadi ada dua reaksi disini yang berebutan yang berebutan satu reaksi antara iodin dan amilum yang kedua reaksi antara iodin dan vitamin C iodin dan amilum iodin dengan vitamin C di antara duanya kedua reaksi ini yang lebih cepat adalah iodin dengan vitamin C kemudian reaksi iodin dengan amilum kalah ketika ada vitamin C iodin iodin, vitamin C dan amilum beras tiga ini akan terjadi kompetisi ketika tiga-tiganya ada maka yang terjadi adalah reaksi yang lebih cepat yaitu antara vitamin C dengan iodin maka beras amilum akan jadi penonton sehingga tidak akan terjadi reaksi antara amilum dengan iodin sepanjang ada vitamin C vitamin C ini pihak ketiga karena vitamin C terus akan menyerang iodin dimana hasil vitamin C dan iodin adalah tidak berwarna atau putih maka tidak akan hitam sampai kapan pun tidak akan hitam kecuali vitamin C-nya tidak ada jadi tiga ini vitamin C, iodin, dan beras maka yang terjadi adalah vitamin C dengan iodin vitamin C dengan iodin lebih cepat lebih kuat dibanding beras dengan iodin kecuali vitamin C-nya tidak ada maka yang terjadi adalah beras dan iodin nah gitu jadi ada dua reaksi yang cepat nah sekarang ini adalah ini pasti penuh ini akan kita campurkan ya ini pasti penuh harusnya di tadi gelas biasa nah kita akan lihat pakai gelas biasa saja supaya tidak apa tidak selap ya ini ada dua campuran Rafi tolong videonya agak diturunkan biar bisa dilihat dengan jelas nah gitu terima kasih ini yang kanan satu reaksi reaksi satu yang ini reaksi kedua ya dimana ada iodin dan ada amilo amilum saya buat dari kanji kemudian kita kita akan satukan apakah akan hitam apakah terjadi hitam itu pertanyaannya amilum dan iodin kita apakah terjadi hitam atau tidak kalau saya habis nafas pasti hitam jadi saya harus tahan nafas jadi sepanjang saya menahan nafas ini tidak hitam nah Bapak Ibu harus konsentrasi untuk membantu kalau Bapak Ibu melamun jadi hitam ada yang melamun tidak jangan melamun supaya tetap tidak berwarna siapa yang melamun mengaku saja ini gara-gara ada yang melamun jadi hitam padahal saya ingin menahan terus supaya tidak hitam ini kalau kalau di biologi menyatukan langsung hitam seperti pertama itu kan mudah amilum ketemu kaji langsung hitam itu mudah tapi yang kesulitan kita adalah memodifikasi sehingga hitam itu ditahan hitamnya ditahan sehingga bisa berangsur-angsur dan memerlukan waktu nah jadi Bapak Ibu bisa melihat ini bisa diatur waktunya kapan dia hitam dengan menggunakan variable yang bebas dan variable yang terikat maka Bapak Ibu bisa juga membuat praktek laju reaksi oke ini akan kita teruskan kita bisa membuat laju reaksi di sini dengan membuat perbedaan waktu ya ya kita akan melihat suatu larutan seperti tadi ini saya masukkan dulu ini adalah ini coca-cola yang itu ya bolehlah ini coca-cola tadi ya yang hitam ini saya anggap coca-cola ini nanti bisa dilakukan di depan siswa Bapak Ibu jadi coca-cola fantaspride kayak gitu ya ini nanti bisa dibuat dari aminum ditambah dengan iodine dan vitamin C ya ini adalah suatu coca-cola coca-cola ini ini tadi dari amilum ditambah vitamin C ditambah iodine Bapak Ibu ini ya coca-cola ya saya jangan diminum jangan diminum dong Pak ini kurak-kuraknya aja nah terus kita tuang ke sini apa yang terjadi nah yang warnanya hitam berubah menjadi tidak berwarna seperti supply ini harusnya botolnya hijau biar menarik kayak botolnya kebuang oh botolnya kebuang oke nah terus ini dipindah ke botol fanta nanti akan warnanya berubah menjadi fanta merah fanta ya nanti kita bisa buat coca-cola sprite ini sangat menarik Bapak Ibu ini nanti juga Bapak Ibu bisa membuat menjadi satu pilihan untuk kegiatan terstruktur tugas terstruktur kita pilih yang ini ini juga mudah pakai bawang juga mudah pakai lobak kemudian tadi reaksi antara besi dengan KMN4 tadi atau binoc KMN4 dari plus 2 plus 7 plus 6 plus 4 plus 5 ya ya kemudian setelah coca-cola sprite fanta fantanya juga akan berubah ternyata warna pantanya berubah menjadi mudah menjadi mudah kemudian akan kita lihat selanjutnya setelah dia berubah jadi mudah saya ingin mengubah lagi ini satu kali lagi ini yang warna fanta memudar mengapa dia bisa berubah kemudian kita masukkan lagi ke sini ternyata berubah lagi menjadi coca-cola ada apa gerangan di Erlon Mayer sehingga warnanya berubah menjadi hitam lagi nah itu yang menarik ayo Pak Uga kasih ini kuncinya kepada Bapak Ibu Guru supaya beliau bisa duplikasi atau bisa menirukan di hadapan siswa-siswanya nanti nanti akan diajari Bapak Ibu rahasianya dibotol-botolin tadi dinambah apa supaya terjadi perubahan warna-warna yang seperti kita kehendaki ini augmentasi ini ditaruh di bawah ini terjadat ini botol ini kemudian spray dan kembali coca-cola ini juga bisa saya masukkan ke sini sebagai spray ini botol-botol biasa banyak di rumah oke kenapa di sini berubah menjadi tidak berwarna karena di sini ada sesuatu yang menyebabkan tidak berwarna tetapi ketika di sini menjadi merah pantai maka kita tahu di sini kemarin sudah belajar bahwa di sini merah karena kemungkinan ada pertemuan antara bahasa dan indikator PP sehingga kalau di sini merah merah pantai itu artinya dikasih PP dalam botolnya Bapak Ibu di sini ada PP PP merah pada bahasa berarti di sini saya beri basah maka basah akan membuat tidak berwarna ini jadi kalau dimasukkan saja basah satu ini dimasukkan akan tidak berwarna sehingga kalau air di sini mengandung basah maka ketemu dengan PP akan berwarna merah dan yang terakhir ini yang saya masukkan ke dalam botol ini adalah air pan sprite air sprite itu masih ada tidak di sini jadi kita tumbahkan ada tidak tidak ada ya tidak ada ke siswa ini Bu Indri ngetik yang di botol kedua ada vitamin C dan di air ada amilum atau iodine ternyata salah ada indikator ya iya Bapak Ibu jadi yang berwarna pink tadi dikasih indikator PP kan indikator PP itu kan tidak berwarna jadi kalau ditambahkan dalam botol itu tidak akan jadi nanti Bapak Ibu ketika sew di depannya siswa itu kita main rahasia botolnya itu kita tambahin dulu apa namanya PP kayak gitu kita tambahin basah crystal NAOH sedikit aja jadi kita tambahkan dalam botol-botol itu tanpa pengetahuan siswa jadi nanti siswanya langsung terbelalak wow begitu hitam jadi tidak berwarna waduh kan keren banget kayak gitu nanti setelah selesai baru kita berikan informasi kenapa ini tidak berubah menjadi tidak berwarna karena terjadi reaksi blablabla bahwa itu kita memasukkan materi jadi memancing rasa senang siswa dengan demo seperti yang tadi Pak Uga lakukan insyaallah ini siswa akan lebih bersemangat untuk belajar kimia nanti setelah tertarik siswanya baru kita berikan materi atau berikan hitung-menghitung yang ringan-ringan baik tadi belum terjawab kenapa larutannya tidak ada ini rahasianya apa belum disampaikan sama Pak Uga tadi sudah ya Bapak Ibu tidak ada pertanyaan yang untuk demo ini membuat Coca-Cola Sprite Santa sudah clear tidak ada masalah seperti tadi ini sisanya ada sisanya disampur nah ini kan tidak berwarna ini akan jadi amilum ya Pak Uga ya yang amilum tadi iya yang pertama tadi saya ulang ada sisa ini ini kan siswa akan fokus dan tidak tidak mengerti kenapa ini tidak berwarna amilumnya itu nah kita tidak bisa tidak konsen karena pasti terjadi walaupun waktunya diperlukan tapi terjadi amilumnya itu bisa Bapak Ibu buat dari tepung kanji tepung kanji dipanaskan sebentar gitu encer-encer saja amilumnya dari situ jadi pakai bahan yang ada di rumah tepung kanji Bapak Ibu ya kita ulang Bapak Ibu bisa lah jadi tadi ada vitamin C yang mengganggu sehingga selama ada vitamin C maka reaksi tidak pernah hitam terus saja tidak berwarna bening bening karena Bapak Ibu pengen bening minum vitamin C ya tadi boleh reaksi dengan beras pun begitu jadi selama di dalam larutan ada vitamin C maka walaupun dibolak-balik begini tetap tidak berwarna biarkan dulu vitamin C bereaksi dengan iodine maka amilum menonton tadi sehingga tetap tidak berwarna tapi lama-lama vitamin C bereaksi dan habis ketika vitamin C habis saat itulah kesempatan bereaksi antara iodine dengan amilum menjadi hitam maka dalam waktu yang ditentukan tiba-tiba hitam karena sisam mincenya habis maka sekarang kesempatan reaksi yang lambat antara iodine dan amilum itu cerita cerita yang menarik ada bukti bukan cerita berhayal ini secara maklum satu lagi saya akan tunjukkan tentang asam dan basa bagi yang sudah kenal mungkin tinggal mencoba di rumah bagi yang belum ini sebagai satu suatu moda yang sangat mudah jadi ketika kita masuk ke asam dan basa itu apa yang kita lakukan di kelas apakah langsung anak-anak mau tahu asam dan basa asam itu adalah basa itu adalah apakah seperti itu ini satunya ini atau kita tidak perlu menjelaskan segala sesuatu langsung saja kita ajak siswa supaya beresonansi biarkan yang tidak memperhatikan biarkan nanti siswa akan lama-lama gelombangnya sama dengan guru dan beresonansi kalau sudah beresonansi kita bisa mengatur keadaan kelas itu Pak Nasrul benar Pak Nasrul ini berarti bisa untuk laju reaksi ya betul kita digunakan untuk kade laju reaksi jadi nanti kita pilih mana yang menjadi varian perbebasnya atau jumlah vitamin C atau jumlah reaktan lainnya nanti bisa dimodifikasi sendiri ini Pak Uga akan melakukan yang terakhir ini adalah asam basa Bapak Ibu ini juga kita berusaha memukau sesuai itu dengan perubahan warna anak-anak tidak mengerti tidak apa-apa yang penting suka dulu ya Pak mulus dulu supaya apa supaya syarap-syarapnya itu bangun kita beristimulan masuk kelas kita langsung bercerita udah gitu suaranya pelan-pelan lagi terus kita juga bingung ngobrol dari mana belum tentu siswa juga paham biarkan saja dalam tahap pertama ini tidak paham tidak apa-apa kita tunjukkan apa yang akan Ibu lakukan atau Bapak lakukan kita siapkan ini 4 gelas kosong misalkan ini tidak ada apa-apa semuanya kosong ya 1 2 3 4 kelihatan nih lihatan ya nggak perlu di zoom sudah ini sudah nge zoom Pak ini Pak oh iya kemudian saya siapkan juga ini looknya yang berisi gelas saya berisi air yang tidak berwarna air nah itu air yang tidak berwarna ya ini saya tutup saya beri hijab aja supaya besar I supaya besar I supaya besar I masukkan dalam kertas gitu ya ini semua tahu tidak berwarna kemudian kita masukkan ke sini 1 bisa menggunakan cangkir nah makanya menjadi fanta seperti fanta Bapak-Ibu sudah bisa kebak kan ya itu ada apa tadi kalau warnanya menjadi fanta merah fanta berarti di situ ada apa ini ini walaupun indikator Pak Uga setelah ini tidak pink kok pink ya merah pantai tidak berwarna merah pantai tidak berwarna kemudian Pak Uga akan mencampurkan ini saya campurkan lagi saya balikan ke induknya pasti semua sudah tahu lah ya semua sudah tahu pasti akan berwarna atau tidak merah warnanya jadi fanta semua merah pantai atau pink semua sekali lagi Pak Uga disatukan lagi ke induknya keempat-empatnya disatukan dalam induk gelas induk gelas ya tempat-empatnya dimasukkan dalam induk gelas apa yang terjadi setelah itu dituang ke gelas kecil lagi yang salah pink nah ini apa yang terjadi yes kembali tidak berwarna ini akan sangat menarik buat siswa Bapak Ibu ini Bapak Ibu juga memilih ini sebagai tugas terstruktur ya ini kembali seperti induknya pertama tadi Bapak ya ini Pak Uga kreatif ya ini menjadi Bapak Ibu bisa menebak yang ada di dalam induknya ini di dalam RMA apa breaker kelas yang besar itu isinya apa sekarang boleh dibuka sama saja ya jadi kembali Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menebak yang ada di air besar tadi air apa ya ayo dong diketik jawabnya ada apa tadi kalau dituangkan jadi pink atau jadi merah pantas itu artinya apa Bapak Ibu ini tadi Pak Nasrud sudah mengarah gitu loh sudah oh berarti ada PP di sana oke ya di situ induknya adalah sebuah bahasa ini ini air ditambah bahasa lemah Pak Nasrud ya sudah menjawab bahasa Bu Indri induknya asam lemah kalau asam lemah dengan PP tentunya tidak warnanya tidak pink ya Bu ya kita usahakan bahasa lemah sebagai contoh dan asam kuat nah yang disini mengandung asam kuat mengapa asam kuat supaya cepat netral sehingga kalau ketemu anda asam kuat dan bahasa lemah itu mudah sekali netral tapi kalau disini asamnya asam lemah belum tentu netral sehingga di dalam demo ini diharapkan berhasil sehingga tidak berwarna maka disini asam kuat asam sulpat pekat misalkan atau HCL pekat disini dan disini diberi indikator PP saja disini kosong atau terbalik tidak apa-apa yang penting yang satu kosong yang satu dua ini ada PP maka ketika bahasa lemah misalkan ammonium kloridoksida dan 4 OH masuk ke sini akan merah ada PP lagi akan merah tetapi ada asam kuat tidak berubah karena kalah oleh asam kuat disini maka tetap disini tidak berwarna kemudian yang ketiga ini kita campur tentu saja merah karena hanya tiga satu dua tiga dicampur tentu saja jadi merah tetapi ketika keempat-empatnya dicampur disini maka semua jadi tidak berwarna karena dinetrakan oleh asam kuat yang ada disini jadi disini kita akan mencoba demo biarkan siswa bertanya berpikir itu untuk merangkang dulu sarapnya nah setelah itu pasti siwa akan akan bertanya nah baru kita jawab jadi ini demo sederhana Bapak Ibu bisa membuat lagi yang lebih-lebih lagi silakan ini hanya contoh saja ya mudah-mudahan bisa ada perubahan tidak mungkin semua bisa dicontohkan disini hanya sedikit saja untuk menubah atau menambah koleksi itu tidak mungkin semuanya dia bahas dalam waktu sekarang silakan nanti ikut tiket lanjut ya mohon maaf kalau memang berbayar karena memang kita menyediakan alat dan bahan dan sebagainya kalau memang mau yang gratis banyak silakan di kemdikbud juga ada dan sebagainya tapi saya di Kimter diupayakan dengan praktek langsung termasuk ini nanti kenapa air ini tidak ada dan tidak tumpah ini nanti kita jelasan di Kimter ya tidak mungkin sementara itu ini tidak sempat lagi kita praktekan yang ini sudah Alhamdulillah kita menuju jam 12 lebih mudah-mudahan ada pencerahan ya pencerahan baru disini dibandingkan dengan sebelum mengikuti webinar harus ada perubahan kalau tidak ada perubahan berarti kan tidak bermanfaat ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit bab ini menambah memang tidak semua tidak semua karena waktunya terbatas sampai ketemu di tingkat lanjut satu yang berikutnya kita gabung dengan kawan-kawan dari seluruh Malaysia yang memang juga bersiap di tingkat lanjut satu ya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan ya terima kasih kepada Ibu semuanya Ibu Indri Ibu Dumi Ibu siapa Ibu Ami Pak Nasrul dan semuanya yang tidak saya sebutkan sudah bisa bergabung mungkin sebelumnya hanya lihat saya di Facebook atau di grup ya Alhamdulillah kita bisa lihat di sini langsung siapa tahu offline kita bisa bertemu di Bandung di Cirebon Surabaya dimanapun 8 jam kita bisa praktek dan diskusi jadi Bapak Ibu lebih puas terjawab tuntas semuanya karena sehari dan praktek semua hari kedua juga begitu nah insya Allah setelah COVID pergi mungkin bisa kita offline dimanapun itu saja Bapak Ibu gue dari semuanya terima kasih terima kasih Pak Uga demikian dari Bapak Ibu beserta webinar yang saya hormati semua satu demi satu so Pak Uga sudah dilakukan ya perdebatan Pak Uga sudah dilakukan mudah-mudahan manfaat buat Bapak Ibu semua saya selaku moderator dan semua kru webinar printer mohon maaf jika ada kesalahan mari kegiatan siang hari ini kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Heratil Alamin terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu seperti biasa kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu buat kenangan-kenangan nanti kalau untuk keperluan pembuatan laporan ini kita punya bukti bahwa kita melakukan kegiatan ini kegiatan laptop ini atau webinar ini baik kita feedbacknya nanti diisi juga oh iya oh iya nanti ya Pak ya dulu Pak tadi gak siapin oke 1, 2, 3 video sebentar ya ini ada yang belum dibuka videonya Pak Fajar recordingnya bisa dihentikan terima kasih Pak Fajar namanya bisa kita tutup ini sekali lagi ya Bapak Ibu fotonya kita pakai kode C kayak gitu